Terima kasih. Terima kasih. Sama ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan laku Indonesia Raya. Selamat datang di acara webinar jurusan pertambangan Institut Teknologi Aditama Surabaya. Selamat penyaksikan dan semoga bermanfaat. Kau satu terkasih, ku lihat di sinar matamu, tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu, ku dengar bahasa kalbumu. Mengalur bendi menggetarkan, kini dirimu yang selalu bertata di benaku. Dan aku kan mengiringi bersama. Di setiap langkahmu, percayalah. Hanya diriku paling mengerti. Hanya diriku paling mengerti, kegelisahan jiwamu kasih. Dan arti kata kejewamu kasih yakinlah. Hanya aku yang paling memahami. Besar hati kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih. Percayalah. Percayalah. Oh, di dalam senyummu, ku dengar bahasa kalbumu. Mengalur bendi mengalur bendi menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertata di benaku. Dan aku kan mengiringi bersama. Di setiap langkahmu. Percayalah. Percayalah. Hanya diriku paling mengerti. Kegelisahan jiwamu kasih. Dan arti kata kejewamu. Percayalah. Percayalah. Hanya aku yang paling memahami. Besar hati kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih. Percayalah. 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 selamat menikmati 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 untuk saudara-saudari semua dan terhusus untuk para pemateri terima kasih maka dengan ini webinar pada hari ini dinyatakan dibuka bismillahirrahmanirrahim baik sambutan dari perwakilan dosen teknik pertambangan institut teknologi aditama surabaya kiranya sekian selamat menyaksikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih memasuki acara yang keempat ini pemaparan materi maka dari itu saya serahkan acara ini kepada saudari putri Rizka Sanya selaku moderator saya persilakan baik terima kasih kepada saudari Ila selaku MC atas kesempatan yang sudah diberikan memasuki sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh para narasumber yang tentunya sangat berkompeten dalam bidangnya salah satunya yaitu eksplorasi sebelum itu saya sampaikan terlebih dahulu beberapa ketentuan acara webinar berikut penyampaian materi untuk setiap pembicara diberikan waktu selama 30 menit sesi tanya jawab akan dibuka setelah keempat pembicara menyampaikan materinya pertanyaan dapat diajukan melalui menu Q&A untuk peserta di Zoom dan live streaming di YouTube dengan format pertanyaan yaitu nama lengkap strip asal sekolah atau instansi strip nama pemateri strip pertanyaan baik langsung saja untuk pemateri pertama yaitu Bapak Fajarizki Widiat Mopo selaku dosen teknik pertambangan di Institut Teknologi Aditama Surabaya dengan riwayat pendidikan S1 teknik geologi di Universitas Jenderal Sudirman dan S2 natural resources and environmental studies di National Dongwa University Taiwan dan tentunya dengan berbagai pengalaman dan keahlian yang sudah dimiliki kepada Bapak Fajar waktu dan tempat dipersilahkan baik terima kasih Saudari Rizka atas perkenalan tentang saya Mas Rizky sudah bisa share screen oke kalau begitu saya saja yang share screen baik langsung saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan saya on mic lagi ya setelah sambutan jadi dalam materi hari ini ya tentang A Day 4G of Exploration salah satu diantaranya dalam eksplorasi adalah tentang geosensing ya nah dimana fungsi dari geosensing ini banyak sekali ya dan dia fungsinya sangat luas berbeda dengan metode geologi geochemistry geofisik yang biasanya mereka sudah expertise sudah sangat menyudut terfokus pada titik-titik eksplorasi masing-masing nah jadi perlu diketahui oleh bapak ibu semua saudara-saudari semua bahwa dalam tahapan eksplorasi ini tidak baku seperti ini ya tetapi dalam gambaran umumnya adalah yang pertama kali yang dilakukan kurang lebih itu penginderaan jarak jauh dulu atau yang judul ini adalah geosensing kemudian yang kedua ada survei titik potensi kemudian yang ketiga ada survei geologi survei geokimia survei geofisika pemboran yang nantinya kesemuanya itu akan disatukan menjadi sebuah aporan eksplorasi nah tidak hanya itu ya jadi karena penginderaan jarak jauh ini teramat penting maka ini adalah salah satu tahapan eksplorasi yang mendahului dari kesemua metode itu biasanya dari hasil penginderaan jarak jauh itu menjadi dasar-dasar lokasi yang akan disurvei oleh masing-masing metode baik itu geologi geokimia ataupun geofisika bahkan hingga sudah kelayakannya sendiri itu pemboran masih didasarkan pada hasil penginderaan jarak jauh nah jadi yang perlu ditekankan memang pertama kali mengapa harus geosensing mengapa harus penginderaan jarak jauh memang secara praktisnya itu sebelum melakukan survei titik prospek itu diperlukan analisa titik analisa tidak langsung melalui satelit data open source nah ini sudah banyak sekali ya sumber-sumber data satelit yang terbuka secara open source misalnya dari NASA sendiri ya mereka membuka lansat kemudian dari EASA ya organisasi luar angkasanya Eropa itu juga membuka data open source berupa data sentinel kemudian dan masih banyak lagi bahkan tidak hanya yang open source saja yang berbayar pun sebenarnya ada tergantung dari kualitas data masing-masing biasanya yang open source itu mempunyai kerapatan data yang relatif renggang yang paling rapat itu hingga 7,5 meter sementara kalau yang berbayar itu bisa sampai satuan per meter bahkan ada yang hingga per 30 cm kemudian selanjutnya hal ini diperlukan untuk mengurangi resiko dan meningkatkan keefektifan saat delineasi luasan prospek perlu dibayangkan oleh bapak ibu semua saudara saudari semua ketika mau melakukan delineasi luasan tanpa melakukan geosensing atau penginderaan jarak jauh maka arah pencariannya itu tidak terarah random ibaratnya kalau sudah dilakukan studi geosensing maka setidaknya setelah studi titik prospek atau titik potensi itu kita bisa mengetahui mau ke arah mana kita pergi supaya data yang didapatkan itu lebih efektif selain itu juga dari hasil eksplorasi menggunakan metode geosensing itu kita bisa mendapatkan keragaman data perlu diketahui oleh bapak ibu dan saudara semua sebuah penelitian maupun eksplorasi dibutuhkan keragaman data misalnya seperti data batuan itu tidak hanya satu batuan saja diharapkan bisa mendapatkan perbedaan batuan bahkan kalau dalam studi eksplorasi yang menjadi salah satu pentingnya adalah kontak kontak antara batuan satu dengan batuan lainnya supaya apa dengan mengetahui kontak kita bisa mendeliniasi batasan batasan area yang nantinya prospek untuk ditambang selanjutnya dalam metode geosensing alasan yang paling rasional adalah merupakan metode eksplorasi termurah perlu diketahui oleh bapak ibu semua saudara saudari semua untuk mendapatkan data open source data satelit itu gratis memang dibutuhkan download bayar kuota agak mahal atau kalau sudah punya wifi sudah gratis apalagi wifi kampus internetnya kenceng banget itu download data satelit sepertinya mudah sekali nah karena datanya itu gratis maka nilai dari pengeluaran eksplorasi metode geosensing itu relatif lebih murah daripada yang lain tetapi perlu diperhatikan juga bahwa dengan metode geosensing geosensing ini artinya resiko itu relatif masih tinggi disini maksudnya resiko adalah bukan resiko yang terjadi pada orangnya tetapi resiko pada saat ditambang apakah itu ada atau tidak gitu kemudian lanjut ya nah ini apa saja yang didapatkan setelah melakukan metode geosensing setidaknya setelah melakukan metode geosensing kita akan mendapatkan perkiraan sebaran potensi nah kalau sudah dapat sebaran potensi ini nantinya menjadi patokan juga 3 geo geologi geochemistry geofisik untuk melakukan pengambilan data maka jika kita tidak melakukan geosensing bisa saja kita melakukan eksplorasi pada titik yang sebenarnya sudah tidak ada potensinya gitu nah supaya data hasil eksplorasinya mendapatkan potensi maka dilakukan metode geosensing kemudian yang kedua melakukan perkiraan kehadiran patahan dan struktur lainnya nah ini karena menggunakan metode satelit ya maka data satelit bisa menangkap gejala-gejala patahan ciri-ciri patahan yang ada pada data satelit itu bisa kita delineasi bisa kita perkirakan bahwa disitu ada strukturnya perlu diketahui oleh bapak ibu dan saudara saudari semua eksplorasi yang berhubungan sekali dengan struktur itu banyak misalnya untuk logam sendiri mineralisasi itu biasanya terkontrol oleh struktur misalnya untuk emas tembaga terus perak bahkan selain itu seperti batu bara juga itu eksplorasinya sangat berdasarkan pada kondisi geologi struktur setempat bisa jadi misalnya kalau tidak mengelakukan studi geologi struktur di batu bara itu bisa jadi disitu ada sesar dan pada saat digali ternyata yang dapat hanya sedikit dan itu sangat merugikan sekali nah yang selanjutnya misalnya seperti minyak biasanya dalam eksplorasi minyak yang diincar itu ada anti-clean sebagai jebakan minyaknya ataupun gas kemudian ada lagi misalnya jebakan struktural jebakan sesar dimana si minyaknya itu terperangkap di dalam zona sesar dan ada lagi perangkap stratigrafi yang itu mungkin belum tentu bisa terdeteksi oleh struktur selanjutnya ada lagi keadaan morfologi daerah yang akan disurvey nah ini berhubungan sekali dengan peralatan apa yang akan digunakan apakah misalnya untuk akomodasinya sendiri apakah mau berjalan kaki atau pakai kendaraan nah ini sangat berdasarkan morfologi jika morfologinya curam itu sangat tidak cocok menggunakan kendaraan sementara kalau misalnya morfologinya datar itu sangat cocok sekali menggunakan kendaraan yang terakhir adalah rasional juga ya dalam geosensing itu adalah gambaran budgeting survei 3G jadi sebelum melakukan survei geologi geokimia maupun geofisika dengan melakukan pendekatan geosensing atau jarak jauh nah itu kita bisa menentukan budget yang akan digunakan seberapa besar apakah masuk dengan budgeting yang dipunyai oleh perusahaan tersebut atau tidak kemudian manfaat geosensing manfaat geosensing selain dalam eksplorasi itu sebenarnya banyak ya karena dia mempunyai cakupan ya seluruh planet bumi tercakup oleh data satelit maka studi yang bisa dilakukan itu banyak sekali ini hanya beberapa contoh seperti tata ruang dan tata wilayah tata ruang dan tata wilayah itu bisa kita gunakan untuk menentukan apakah daerah tersebut cocok untuk pemukiman atau misalnya cocok untuk agriculture atau bahkan misalnya cocok untuk fasilitas pabrik nah itu dianalisa menggunakan tata ruang dan tata wilayah selanjutnya di perencanaan tambang ya tidak hanya di eksplorasi ya bahkan di pas mau nambang juga itu masih menggunakan geosensing bahkan pas ketambangnya pun sendiri masih menggunakan geosensing untuk menganalisa reklamasinya terus di bidang geoteknik ya kestabilan lereng juga itu bisa dianalisa menggunakan metode geosensing setidaknya dengan metode geosensing di geoteknik bisa mengirit ya atau bisa mengefisien pengeluaran sebelum benar-benar melakukan pengambilan data setidaknya ada overview dulu sebelum melakukan pengambilan data geoteknik kemudian ada lagi tata guna lahan ya di tata guna lahan ini kita bisa memonitor seperti kasus banjir Kalimantan Selatan yang kemarin ya nah itu perubahan tata guna lahannya bisa kita deteksi dari tahun ke tahun misalnya dari tahun 90-an itu luasan hutannya berapa persen dari satu provinsi gitu kemudian pada saat ini itu ada berapa persen dari satu provinsi kemudian ada lagi mitigasi bencana ya nah dengan pendekatan geosensing atau penginderaan jerak jauh kita juga bisa melakukan potensi potensi bencananya itu dimana saja ibaratnya seperti peta rawan bencana nah itu bisa kita petakan setidaknya dalam luasan yang lebih fokus lagi misalnya luasan satu desa gitu nah itu akan sangat bermanfaat sekali selanjutnya ada lagi investigasi tahunan tambang misalnya untuk mengetahui kemajuan tambang dan sebagainya ya contoh-contoh lainnya itu sangat banyak ya dalam geosensing atau penginderaan jarak jauh nah disini saya juga sempat melakukan studi kasus ya menggunakan geosensing yang judulnya adalah possibility geothermal offshore ya kemungkinan adanya potensi panas bumi di bawah laut di kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Indonesia kebetulan ini waktu itu project beberapa teman saya ikut juga salah satunya yang jadi pembicaraan hari ini ada Pak Aditya Gustri Andi ya nah jadi kita dari zoom outnya dulu ya jadi di Indonesia terdapat beberapa gunung api bawah laut nah yang mana sebenarnya ini bisa kita eksplorasi ya seberapa besar energinya dan nantinya bisa dianalisis juga apakah ini layak untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik atau tidak nah kebetulan studi lokasinya disini ya kalau melihat dari lokasinya ini memang perbatasan antara Indonesia dan Filipina ya tetapi kalau dilihat dari posisinya ya ini merupakan jalur perdagangan laut jalur perdagangan laut yang cukup ramai ada yang lewat sini ya jalur Wallace kemudian ada yang lewat jalur Maluku nah ini adalah metodenya jadi geosensing ya menggunakan data open source data open source nya apa saja nah ini yang saya gunakan adalah batimetrik ya atau BEM nya atau elevasinya yang ada di bawah laut kemudian ditambahkan juga dengan data gravitasi ya dimana data gravitasi ini juga sudah terbuka secara open source ya melalui situsnya campus University of California ya kemudian selanjutnya ada data magnetik ya nah ini juga terbuka ya oleh situs WMDAM saya lupa singkatannya apa ya kemudian ada ada ground truth data yang dibuktikan melalui peta geologi regional nah disini saya sharing aja ya studi kasus dari hasil geosensing nah jadi dari gravitasi dari data gravitasi dan data batimetri ini jika nanti dikombinasikan ya maka kita akan mendapatkan daerah yang dinyatakan sebagai daerah magmatik ya nah yang dicari adalah batimetri yang mempunyai elevasi perubahan elevasi ya nah jika di dasar samudera mempunyai perubahan elevasi itu artinya ada indikasi mempunyai magma nah dibuktikan apakah itu ada magma atau tidak melalui gravitasi koreksian jika densitas batuannya tinggi maka itu merupakan daerah magmatik nah kemudian dari sini kita harus mengetahui juga apakah magmatiknya itu masih panas atau tidak nah cara mengetahuinya adalah dengan menggunakan data magnetik nah di sini kita mengilustrasikan bahwa suatu magnet jika dibakar maka nilai kemagnetannya akan menjadi lemah nah begitu pun di sini ya kita sudah tahu daerah magmatiknya kemudian untuk tahu magmatiknya masih panas atau tidak itu kita tahunya dari loss magnetic value atau nilai magnetiknya yang rendah jadi daerah magmatik tapi magnetiknya rendah tidak mempunyai nilai kemagnetan yang artinya itu merupakan daerah yang panasnya masih aktif ya nah kemudian setelah dari sini kita compile dengan geologi regional yang sudah dipetakan oleh beberapa peneliti sebelumnya sehingga didapatkanlah daerah yang merupakan daerah aktif panasnya jadi contohnya seperti ini ya high elevation chance kemudian high gravity value maka ini merupakan magmatik product detection kemudian untuk memastikan apakah dia panas atau tidak itu dibuktikan dengan low magnetic value nah ini sebagai hasil ya saya memetakan itu kurang lebih ada 4 garis ada garis A garis B garis C garis D apa artinya itu langsung saja ke sini nah jadi garis A itu merupakan daerah volcano arc atau merupakan gugus gunung api nah jadi sepanjang garis ini ini merupakan garis gugus gunung api sementara garis B dan C merupakan outer arc ridge atau apa ya tinggian yang dihasilkan dari tumbukan kedua lempeng atau ya sering yang bilang merupakan zona bancuh atau zona melange disini juga dibuktikan dengan data geologi regionalnya yang merupakan formasi batuan metamoth melange dan terakhir adalah D merupakan zona trench nah ada yang menarik dari hasil pendeteksian menggunakan geosensing yang pertama kita bisa lihat elevasinya ini adalah dasar samudranya kemudian tiba-tiba naik kemudian begitu pun juga di outer arc ridge elevasinya tiba-tiba naik dan di trench atau di palung itu tiba-tiba elevasinya rendah ketika dicek menggunakan gravitasi ternyata yang disini mempunyai nilai gravitasi tinggi yang artinya disini oke batunya merupakan batuan yang densitasnya tinggi notabene itu adalah batuan yang mempunyai yang bisa disebut juga sebagai batuan beku kemudian di outer arc ridge juga itu mempunyai densitas tinggi karena sudah jelas densitasnya tinggi diakibatkan oleh kandungan logam yang ada yang hadir dari hasil pergesekan kedua lempeng sehingga bagian dari lempeng samudera ini masuk ke sini sehingga menjadi bagian outer arc ridge sementara di zona palung dinyatakan dengan nilai gravitasinya yang rendah juga tetapi di sini ada nilai gravitasi tinggi yang artinya juga itu merupakan daerah dengan densitas batuan tinggi yang notabene itu adalah bagian dari lempeng samudera nah yang menarik adalah di sini di magnetiknya ternyata dari hasil magnetiknya itu ternyata di volcano arc ini nilai magnetiknya relatif rendah sementara yang outer arc ridge ini magnetiknya rendah karena memang isinya zona milens ada campuran batuan sedimen sementara di volcano arc ini ini nilainya relatif rendah sehingga di garis A ini saya mengindikasikan daerah tersebut mempunyai potensi panas bumi bawah laut nah contohnya adalah dari konseptual model yang saya buat jadi ini indikasinya adalah memang magmanya itu hadir di pulau sangih nya tetapi retakannya itu muncul di samping-samping pulau sangih ini nah sehingga hadirlah di sini hot spring atau mata air panas yang ada di bawah laut contohnya adalah mata air panas banua uhu itu adalah salah satu mata air panas bawah laut yang ada di sangih kemudian perlu kita perhatikan juga ya bahwa dari karakteristiknya ini supply air panasnya murni supply air panas dari air laut sehingga mata air panas yang ada di sini sangat memungkinkan mempunyai potensi air klorid nah yang harus membedakan adalah air klorid yang murni dari reservoir atau air klorid yang memang dari air laut nah itu adalah merupakan tantangan selanjutnya bagi eksplorasi metode geologi geokimia maupun geofisika saya kira sekian ya saya nantikan pertanyaan pertanyaan yang diajukan dari bapak ibu saudara saudari semua kiranya sekian dan saya memohonkan maaf jika ada yang kurang berkenan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih bapak bapak fajar atas pemapanan materinya yang sangat bermanfaat bagi kami semua selanjutnya untuk pemateri kedua yaitu bapak adi syarif kurniadi dari PT jresources nusantara yang merupakan lulusan sarjana teknik biologi di universitas jenderal sudirman dengan berbagai pengalaman dan keahlian yang sudah dimiliki tentunya dalam bidang eksplorasi kepada bapak adi waktu dan tempat kami persilakan sebelumnya saya selet saya sudah muncul bu sudah sudah masuk Pak ini oke sebelumnya assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh ya waalaikumsalam 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 ya perkenalkan saya di syarif kurniadi saya perwakilan dari ZJJ Resources Nusantara kebetulan saya berkepatan di Manado North Salawasi, tepatnya di ZDU dan ada salam juga ini dari tim JJ Resources kepada Itas dan Kak Luput juga yang terhormat Bapak perwakilan dari tadi ada Bapak Kecua Jurusan yang terhormat juga, kemudian Bapak Dosen dan Jajarannya dan spesial terima kasih kepada Bapak Bapak Fajar yang selaku teman lama saya telah mengundang saya sebagai pembicara disini terkait dengan introduction dari Mineral Exploration dan sebelumnya mohon izin ya untuk mematikan video karena disini sedang hujan tapi suara saya cukup jelas ya Ibu MC ini izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang telah saya pelajari selama ini selama kurang lebih 6 tahun di dunia Mineral Exploration ini adalah site saya dimana memang eksplorasi ini memang begitu panjang ya range waktunya untuk menjadi kemainin jadi Mineral Exploration ini memang tinggi sekali resikonya terutama di bagian pada perusahaan-perusahaan tertentu atau instansi-instansi tertentu karena memang dari segi budgeting atau safety terutama itu memang banyak sekali resiko yang harus kita lakukan oke memang sejatinya untuk Meneral Exploration ini adalah memang susah ya kenapa karena kita itu harus mempersatukan berbagai macam geological variable termasuk prosesnya dan yang kita bicarakan ini bukan umurnya setahun-dua tahun melainkan berjuta-juta tahun yang lalu yang terbentuk sampai sekarang pun masih masih beroperasi seperti itu dan yang paling terpenting apa sih untuk mencapai ore deposit yaitu kalau secara geologi hal ya dan ini audiens semua kan lebih dominan ke teknik pertambangan ya tapi ya gak masalah kesini saya akan coba masukkan dengan ilmu geologi dimana memang kalau exploration itu itu adalah salah satu ilmu yang menyatukan geologi geosemistry dan geofisik terutama dan semua itu menjadi sebagai tools untuk kita mencapai discovery or deposit ya apa sih yang pertama mesti dilakukan pasti kita tahu adalah budgeting ya finance kemudian kita butuh profesional karyawan atau profesional apa anak buah kita untuk bisa melakukan eksplorasi tersebut dimana dari kedua variable ini maka akan terpenting suatu kerjasama dan itulah yang akan memulai sebagai hasil goal kita di dunia eksplorasi nah ini adalah tabel dari exploration process dimana untuk hal pertama itu kita yang paling penting adalah menentukan AOI area of interest dimana area of interest ini misalnya kita ini harus mengeksplor berapa besarannya luasannya dari suatu prospek tersebut ya seperti kita lihat semakin besar area of interest kosnya semakin rendah dan juga penemuan economic deposit itu semakin luas dengan skala yang cukup besar nah dengan berjalanan waktu sampai ke fase feasibility atau studi kelayakan construction dan kemudian memulai untuk mining itu sangat berbanding terbaliknya dimana kalau untuk area of interest semakin besar kosnya semakin rendah atau mulai dari rendah kemudian skala yang cukup tinggi dan semakin ke proses mining itu skala yang semakin mengerucut dan tetapi untuk budgeting itu cukup meningkat di sini oke kita mulai dari awal pertama itu sebenarnya apa sih yang kita lakukan itu kalau di segi perusahaan itu mungkin pertama kali itu kita harus mencari potensi-potensi IUP atau misalnya kontrak karya atau lain apa namanya lapangan kita yang bisa dicari itu dan kita harus mengakusisinya ini adalah caranya itu yang pertama kita lihat nih dari segi-segi apa namanya laporan-laporan terdahulu atau penelitian terdahulu jadi apakah ini prospektif atau ini hanya sebagai ada dan tidak mineable nah itu bisa ditinggalkan oke jadi gak masalah ya untuk misalnya kalau kita ke lapangan kita harus melihat dulu apa namanya riset-riset sebelumnya dan jangan takut kita harusnya kita gak usah bawa gak harus tahu itu apa dong kita harus langsung aja karena itu salah ya karena kita harus mengetahui sejarahnya dulu baru kita dan setelah itu kita reconnaissance nah di tahap inilah yang pertama kali yaitu adanya masuk biologi geochemis image interp atau yang seperti Pak Fajar tadi geofensing dan juga geofisik kemudian semakin menjelanai waktu kita masuk ke prospecting ini sudah mulai lebih intens kegiatannya dan kemudian general exploration sampai ke trading modeling dari segi batuannya dan kemudian detail exploration dimana detail exploration ini memang banyak sekali budget yang kita keluarkan kenapa? karena di samping geologi kita harus geologi yang sudah matang tentunya kita harus melakukan drilling untuk memastikan itu benar atau tidak apa yang model yang model yang telah kita lakukan kemudian kita research estimasi dan kemudian kita tes notalurgi oke dan secara teknis itu dan kemudian secara non teknis kita juga harus memastikan adanya finansial dan environmental apakah itu kita memiliki budget kemudian environmental bagaimana nih dari segi apa namanya dampak lingkungannya apakah ini di approve dengan pemerintah atau bagaimana dan setelah itu selesai maka adalah proses feasibility study construction dan start mining oke kita masuk ke technical mungkin ini adalah gambar yang sangat familiar yang telah dipelajari teman-teman di itat maupun di kampus lainnya dimana dimana sih kita harus mencari suatu endapan yang diji yang mineable dan berprospek ya seperti saya tahu bahwa kita gak jauh-jauh dari magma dimana magma itu berada ya partnya itu berada di zona seduction bisa juga di collection illumination dan juga beberapa tempat di sekitar gunung api tempatnya dan lebih banyak untuk saat ini itu lebih di gunung api burba kalau yang gunung api saat ini yang seperti Pak Fajar jelaskan tadi itu lebih berprospek ke panas bumi ini ilustrasinya dimana kontinental crash dia menunjam ke bawah di bawah kontinental crash dan oseaniknya itu menunjam ke bawah dan disini menghasilkan suatu hotspot dan dia melting kemudian naik ke permukaan akibat adanya kematahan dan terjadilah volcano up disini adalah proses dimana terjadinya terdepositikannya endapan-endapan meraih nah apa sih hidrotermal sistem itu jadi hidrotermal itu adalah secara harfiah yaitu hidrotermal adalah larutan magmatik sisa yang ter apa ya terdispersi ke permukaan atau ke atas melalui dari heat source-nya ke seluruh nah setelah itu apabila fluid magmatiknya dia bergerak ke atas dan kemudian tercampur oleh air meteorik itu maka disitu menghasilkanlah namanya circulation hidrotermal fluid dimana tercampurnya larutan hidrotermal dan air meteorik dan itu akan mengatibatkan efek kepada batuan samping yang terkena dampaknya itu menjadi suatu ubahan atau yang kita tahu adalah alteration ya mungkin gak tahu ya kalau di mining belajar ini gak ya mudah-mudahan belajar ini adalah pegangan kami misalnya di geologi untuk memahami alteration cukup tabel ini saja dimana tabel ini sudah cukup lengkap dimana ada mineralnya dan kemudian ada pH dan kemudian temperatur semakin ke kanan dia semakin asid dan semakin ke bawah dia adalah semakin temperaturnya lebih tinggi ya ini adalah model model yang sangat familiar dan sangat berguna sekali di kalangan kami para explorer ini berdasarkan stilito 2010 dimana yang sebelah kiri ini adalah bentuk dari section litologi dan kemudian yang kanan adalah alteration nah di bawah ini ini adalah kalau secara model itu sumbernya dari segala sumber itu adalah terbentuknya dari endapan porfiri tapi ini hanya model bisa dikatakan apa intek dengan ini saja dan bisa dikatakan juga dengan tidak langsung seperti itu nah jadi semuanya itu berpusat dari namanya porfiri deposit kita habis ini adalah porfiri CU AMO deposit kemudian dia mengintrudit sebuah batuan samping kalau misalnya dia terkena batuan limestone dia akan menjadi scan scan pun terbagi-bagi ada distal scan ada exhaust scan ada endos scan dan kemudian yang paling jauh adalah intermediate sulfidation kemudian ada low low epithermal dan kemudian ada high sulfidation atau HS itu untuk tipu-tipu endapannya nah untuk secara alterasinya memang potasip ini dia lebih panas dibandingkan dengan lainnya dimana ini hanya berperan sebagai air hidrotermal magmatik saja dan dia tidak apa ya kalau secara bahasanya itu dia tidak mendestroy si batuan mineral asalnya contohnya plagio-klah dimana kalau alterasi-alterasi potasip ini kita bisa sebutkan itu alterasi prograde dimana dia hanya apa tidak begitu signifikan perubahan terhadap batuan sebelumnya dia hanya merubah sistem kristalnya dan semakin ke atas semakin dekat dengan air meteorik dia bersifat histori-clavia class atau retrograde alteration nah ini untuk suhunya memang kalau kita tahu bahwa menurut Richard 2005 ini untuk porfiri itu berkisar suhu antara 300 sampai 500 tajat celsius dan kemudian semakin ke atas semakin ke sentra vulkeno itu semakin rendah makanya disebutnya dia low density acid paper kemudian ada dapan-dapan dengan suhu-suh rendah seperti high solidation kemudian epitermal dan sebagainya nah jadi untuk exploration mineral disini kita itu mencari bat apa mencari sisa gunung api belum yang masih aktif tapi adalah bat gunung api purba dimana yang kemungkinan di dalamnya itu terdapat potensi nah ini adalah untuk stage deposit porfiri dimana ini adalah induknya dari berbagai macam deposit terutama di gold dimana dalam lihnya itu kalau secara gambar ini memang porfiri itu apa namanya singkatnya itu dia terbentuk deposit dari berbagai macam intrusi batuan beku seperti itu ya kalau dari gambar ini ada satu dua tiga empat intrusi tetapi di kenyataannya itu bisa lebih dari empat bahkan belasan kali intrusi seperti itu ya apa sih porfiri itu ciri-cirinya dia tadi plutonik berbagai macam intrusi batuan yang ada lebih dari satu macam kemudian yang paling penting adalah kita mengenal porfiri fan apa sih fan tau kan ya urat dimana nanti disitu terdapatnya jebakan-jebakan untuk terdeposisikannya mineral-mineral yang ekonomis nah porfiri fan ini banyak tipennya ini yang kita simpelkan itu ada EDM ada fan A nah ini secara umur dimana dari PNA itu adalah yang paling awal kemudian teratrasi progress alteration kemudian kemudian semakin ke E itu adalah semakin yang terakhir atau semakin gak teroket atau semakin suhunya semakin rendah sebelumnya ini suara azan kedenger gak ya kecil Pak Adi oke gak gak merasa ini ya terganggu ya ya oke ini secara geometrinya porfiri fan itu kalau dari yang paling awal itu dia bentuknya adalah irreguler dia tidak menerus kemudian dia acat kenapa sih gitu karena fan A ini terbentuk di awal dimana batuan itu belum mengalami apa namanya itu membeku secara sempurna begitu dia masih plastis dan dia masih bersifatnya itu untuk mineral-mineral yang head temperatur dia masih bisa berenang-erenang dan disitulah terbentuknya adalah fan A kalau secara deskriptifnya dia itu ada borna ada diagenite ada kalkose dan kalkopirate kemudian ada anhydrate tipe-tipe dengan temperatur tinggi dan yang paling penting adalah adanya bayot dan kemudian fan B ciri khasnya dia adalah seperti kom sisir seperti sisir dan kemudian seperti kalau kita bilang seperti gigi anjing dimana dia mengalami crack kemudian tumbuhlah mineral-mineral sempurna dari wall rock-wall rock dan di tengahnya menghasilkan suatu space dan disitulah masuk mineral-mineral biji seperti itu kemudian untuk fan C kita apa C kita ingat saja salto-pirate disini adalah semua dominan adalah kalkopirate kemudian ini adalah tipe yang fan yang begitu kaya akan dengan cover dan semakin ke D ke E ini adalah retrograde alteration dia cirinya apa sih kalau D ini yang di tengah-tengah ini adalah virate kemudian halonya adalah retrograde alteration contohnya seperti seri alteration atau clay alteration dan untuk yang fan A itu adalah fan yang menuju ke deposit di atasnya yaitu si high sulfidation iso thermal cirinya apa sih itu adanya tenan-tet dan tetahydrate ini untuk secara silito kita bisa lihat porfiri itu memang dia ciri khasnya adalah stackwork faning dia acak-acak banyak sekali stackwork fan yang disini dan dia hanya berukuran cm saja yang penasihannya paling besar itu sampai 5 cm saja tidak seperti LS yang dia sampai 2 meter 3 meter atau 4 meter nah ini untuk alteration yang penting di porfiri itu adalah potasik alteration yang paling panas dan key mineralnya adalah secondary biotype like this dan apa terdapatnya flooding caspar tentu saja ini adalah secondary caspar dan kemudian adalah magnet type ini adalah contohnya ini di site sekarang saya berada di do up kita bisa lihat gambar yang sebelah kanan ini adalah VNA dimana dia apa namanya irreguler kemudian kontak antara batuan sampingnya dia tidak jelas atau abrupt kemudian untuk van delta dia lebih cenderung banyak dan kemudian terdapat halo alteration halo itu dia apa ya efek efek alterasi yang diakibatkan oleh van tersebut dan ini adalah van beta van B yang tadi ada centerline ini kembali van A dimana kita tahu van A dipotong van B dan terakhir dipotong van delta sesuai dengan umurnya atau sesuai dengan terbentuknya contoh yang di gambar poin C ini adalah van beta dipotong van delta dan kalau kita lihat disini pun terdapatnya ada alterasi e-light kita tahu e-light itu adalah clay mineral dimana terbentuknya akibat retrograde alteration atau sudah dia sudah mulai masuknya air meteorik sehingga dia merusak batuan dasarnya dasarnya kalau kita tahu e-light smack itu mengandung CA kalau tidak salah pasti dia akan menyerang atau merubah mineral yang mengandung CA seperti relspar atau sebagainya ini adalah sistem apa namanya retrograde alteration nah ini kemudian di grassberg kita bisa lihat disini ini adalah sheeted fin atau sejajar paling sejajar ini adalah highgrade atau ornya disana kita bisa lihat ini adalah fan B fan B fan B dipotong fan Charlie ini fan B ini fan Charlie dan ini adalah fan Delta kita tahu kan Delta tadi ada pirate di centerline kemudian di halo nya ini terdapat alteration e-light ini bisa jelas sekali ini awalnya alterasinya adalah potasit alteration kita bisa lihat ini sedikit pingkis pingkisan kemudian dipotong oleh fan Delta dia mengalami perubahan alterasi ini adalah halo namanya atau efek dari fan tersebut ini fan Delta ini adalah fan A yang dipotong oleh fan Delta ini adalah kita lanjut ke deposit selanjutnya itu high supedation effect thermal dimana secara secara teoritis dia berada tepat di atas porfili tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau misalnya di suatu tempat kita menemukan di atasnya ada HS nih di bawahnya ada porfili bisa iya bisa enggak dan sampai sekarang pun terutama di Indonesia itu kadang ada yang HS nya itu berada di porfili kadang porfirinya berada di HS itu bisa berbagai macam case ya jadi model hanyalah model belum tentu benar dan itu hanya bisa dipakai untuk acuan kita nah ini ciri khasnya dia disini adalah dari altrasnya dia itu sangat asam sekali kenapa karena memang larutannya tersebut adalah apa terkonsentrasi lebih banyak di H2S4 itu kemudian ini adalah systematic reconstruction nya dimana yang ciri khas disini ini adalah ornya yang berwarna merah dimana secara altrasi dia lebih banyak quartz alunite alunite kita tahu bahwa dia adalah high high acidity yaitu temperatur sorry pH nya itu di saat asam itu ciri-ciri yang advanced argillic altration ya ini adalah contohnya contoh ornya ini adalah bagi quard ini di martab kemudian ini adalah ciri khasnya yaitu tadi alunite ini quartz bledit alunite ini di botong dan ini adanya crackle brexia dan nocally lagi ini adalah di bakan ya ini untuk yang low epitermal yang lebih ciri khasnya dia disini adalah fan system yang kita tadi tahu di slide sebelumnya bahwa LS atau low apa namanya low epitermal endapan ini dia lebih cenderung terbentuk jauh dari sumbernya dan dia lebih cenderung bersifat karan etral dan lebih banyaknya juga dia berbentuk fanning kalau kita bicara fanning yang ini ini adalah fanning yang kita lihat skalanya aja 50 banding 100 kemungkinan ini bisa sampai 10 meter atau lebih dari 10 meter karena ini sangat terkontrol oleh adanya struktur geologi ini adalah contoh-contohnya contoh-contoh urat-uratnya ini adalah ada mos ada letis ada kolofom ada kerasifom ya ini adalah kemudian scan nah ini saya ambil di apa namanya di asbek dimana scan ini yang paling ciri khasnya itu dia terdapat terdapat pada batuan yang mengundung karbonat kita bisa sebut let's say kita disini adalah magpong atau limestone ini kemudian terintruded oleh diorite dimana dikontaknya ini adalah disitulah terbentuknya suatu naman scan ini secara plan mapnya dimana memang ada beberapa ini ada endorse scan endorse scan itu dia scan yang terbentuk dalam batuan klotonik atau batuan beku kemudian ada exos scan itu adalah yang terbentuk di batuan sediment ini contoh batuan-batuannya ini endorse scan borong garnet dia di batuan beku kemudian endorse kan borong garnet juga dia lebih kiri khas ke diseminasi dari brown garnet tersebut dan ini adalah diopside garnet jadi diopside adalah dia hijau hijaunya pun hijau apa ya kalau di kita itu hijau seperti ya maaf ya seperti ingus hijau muda pale green seperti itu kemudian untuk sediment ada diop magnet scan kemudian brexia zone dan selain sebagainya nah jadi targetnya itu adalah untuk exploration itu kita harus mengetahui secara teknonical setting itu dimana sih kita tadi tahu bahwa di zona subduction collision illumination itulah setting yang kemungkinan kita bakal menemukannya suatu hendapan yang ekonomis kemudian general accuracy study yang tadi saya bilang sebelum-sebelumnya ini ada studi gak sih seperti itu kemudian scientific publication kemudian university research kemudian historical data ini historical data penting sekali jadi sebelum kita kelamaan kita harus baca dulu itu historical data geologinya terutama itu apa sih apakah dia terbentuk apakah dia lebih dominan batuan beku apakah dia lebih dominan batuan sedimen itu penting sekali jangan takut disalin sama dosen wah pak saya mau nyontek dulu pak nih dosen bilang gak boleh nih bapak yang salah jadi kita harus berani mengambil putusan jadi penting banget kita mempelajari history-history sebelumnya dan kemudian seperti lanjutnya adalah government survey data ini lebih tepatnya apa ya license-nya apakah itu masuk ke hutan lindung atau cekar budaya itu kan tidak boleh kalau masuk ke situ dan kemudian companies report sebelum-sebelumnya dan literatur ya ini adalah untuk the best practice-nya geological mapping sebelumnya sudah melakukan geological mapping ya pak fajar ya di itas atau belum pak ini kebetulan lagi ambil kuliah eksplorasi mungkin setelah lebaran akan geological mapping oke ya ini introducing saja gimana kalau khususnya geological mapping untuk ke segi apa prospecting gold contohnya ini saya ambil dari beberapa prospect nah ini adalah fact map ya kalau kita di company itu bilang fact map factual map itu sesuai dengan apa seperti di lapangan dan berbentuknya 2D bukan 3D dan disini kita sangat mencantumkan apapun yang terbentuk di lapangan kita harus mencatatnya baik-baik bahkan sedetail mungkin ini contohnya ada apa namanya di tengah sini ada warna merah ini ada sebatuannya terminalisasinya dan berbagai macam lainnya sampai ke ujung kanan ujung kiri kita harus mapping sampai ter apa ya envelope semuanya dan setelah itu kita digitalize ke dalam digital seperti ini dan jangan lupa kita membuat interpretasi bawah permukaan itu sangat penting sekali di kami dan ini adalah apa namanya resource delivery ya atau apa namanya jikal bakal kita menentukan berapa sih cadangan yang di prospek tersebut berapa sih cadangan yang akan nantinya berpotensi di sini nah ini contohnya ini masih bentuk apa namanya main dari apa namanya hasilnya contohnya di sini ada yang di tengah-tengah ini adalah outcropnya itu apa sih ada hasil sebat limestone kemudian grade-nya itu 1 sampai 3.54 ppmau kemudian di east-nya itu dia 0.5 sampai 1.5 ppmau semakin ke tengah dia 0.5 0.8 semakin ke timur dia semakin ke 0.0 kananku 0.0 jadi memang terkonsentrasi di tengah nah ini adalah salah satu clue berarti di tengah nih apa namanya main deposit yang high grade atau yang minable contohnya seperti itu dan dari hasilnya itu adalah kita bisa membentuk suatu model nah model ini untuk apa sih untuk kita mengetahui berapa luasnya berapa densitasnya ada berapa kemudian volume-nya berapa kemudian kita kali grade kemudian kita kali density bagi density dan kita hasilnya adalah exploration targetnya itu adalah sebuah angka yaitu on-sys contohnya misalnya ini di zone yang berapa ini zone 2 itu 80 sampai 310 kilo on AU kemudian yang nomor 2 itu 120 sampai 480 kilo on kemudian total semuanya itu adalah 200 kilo on sampai 1 juta on-sys mask nah ini kalau secara awal banget kita tuh menentukan mana sih lokasi yang ingin kita apa namanya kita mapping nih atau kita lihat saya butuh kayaknya di daerah ini bagus nih di kepala burung Papua dia banyak varasi-varasi batuannya kita disini adalah untuk mendeliniar prospect yang akan kita terjun di lapangan ini ini lebih detail lebih detail lagi nah ini kita turun dari cover kemudian kita melakukan mapping sungai ini adalah camp kita yang ala kadarnya nah disini kita melakukan namanya ground checking atau ya geological activity disini seperti yang paling apa namanya yang paling useful itu kita melakukan namanya geological mapping dan juga stream sediment dan juga sample black nah ini dot-dot ini ini adalah sampel-sampel hasil dari stream sediment ini adalah sungai dimana kita lihat oh ini merahnya ini ada dua nih this point and this point disini berarti kita apa be fokus ke sungai yang ini nih ini adalah sungai kita lari ke utara warna biru kita belok ke kanan oh ternyata warna merah nih berarti disini adalah potensi sungai yang selanjutnya akan kita mapping selaku disini juga ada terus ini adalah jadi jadi apa namanya prospecting ya yang tadi awal saya bilang kita melakukan channel stream sediment sampling lagi terus setiap anak sungai kita ambil stream sedimentnya dan semakin mengerucut ternyata merahnya ternyata di hulu nih oke jadi kita apa fokuskan lebih ke detail exploration di area hulu ini mapping yang telah kita lakukan kemudian selanjutnya ini adalah geofisik atau ini adalah airborne ya airborne magnetik dimana kita lihat oh ternyata disini zona merah-merahnya disini nih kemudian disini juga ada nih nah nanti sebelumnya selanjutnya akan dijelaskan oleh mafispo kita lebih baik milih yang merah banget apa yang merah biasa aja oke baru kita melakukan eksplorasi geofisik yang lebih intens sehingga menghasilkan 3D magnetic dan habis itu baru kita propose drilling oke kita datangkan chopper lagi kita taruh rig disitu kemudian kita menentukan titik drilling kita dimana sih kita taruh dua titik di utara dan sebagian titik di selatan oke kita terus ternyata lebih prospektnya yang selatan jadi kita lebih membanyakan titik-titik point disini dan semakin banyak data itu semakin bagus semakin rapatnya semakin bagus dan hasil akhirnya adalah suatu model geologi model ini sectionnya ini model 3D nya dan ini adalah hasil akhirnya itu adalah resource and reserve yang bisa kita berikan untuk next step selanjutnya oke ini adalah exploration mining exploration menuju mining kita sudah tadi sudah mendeliver prospect to prospect kemudian adanya apa resource reserve nya sudah kita berikan gitu dari mana yang dari total total dari place dan mineralisasi kita petakan ada yang tidak ter-discover kemudian ter-discover kemudian ternyata di-discover itu ada yang ekonomik ada yang un-economic nah kalau yang ekonomik yang tadi selet sebelumnya adalah yang area paling apa ya paling oh ini nih yang paling kita harus melakukan detail disini seperti adanya tadi dari drilling itu menghasilkan mineral resources dan mineral reserve dimana resource itu ada measured indicated dan inferred kemudian mineral reserve adanya proven dan probable dan setelah itu kita melakukan production itu adalah stage exploration ke mining nah ini saya coba ambil contoh apa namanya video ya tahap pemataan eksplorasi awal dari PT Angtam silahkan ditonton eksplorasi sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan penyelidikan yang melibatkan berbagai macam metode penelitian seperti kegiatan geologi geokimia geofisika hingga proses pengoboran serta analisa laboratorium untuk mengetahui jenis dan keberadaan endapan bahan galian atau tambang tujuan eksplorasi adalah suatu sistematika aplikasi mencari kemungkinan adanya sumber daya mineral jenis lokasi atau keberadaannya memperkirakan sebarannya mengetahui bentuk tubuh bahan galian dan kantungan mineral di dalamnya sehingga diketahui dimensi atau ukurannya serta kemungkinan keekonomisannya seperti yang saat ini sedang dilakukan pada kegiatan eksplorasi komoditi sumber daya tambang emas di Kabupaten Garut kegiatan eksplorasi emas di Kabupaten Garut secara umum dibagi menjadi beberapa tahapan adapun jenis-jenis kegiatannya atau metode di dalam kegiatan eksplorasi adalah sebagai berikut geologi ini adalah tim paling awal dalam tahap eksplorasi yang terjun ke lapangan tahapan ini merupakan tahapan selama dalam perjalanan proses eksplorasi tujuannya untuk mengetahui lingkungan dan kondisi geologi suatu daerah dengan cara memetakan mengukur dan menggambarkan semua data dan informasi dari fenomena alam dan batuan yang ditemukan mengidentifikasi kandungan emas dan mineral lainnya yang terkandung di dalam batuan tersebut melalui analisa kimia di laboratorium memodelkan tipe endapan mineralnya dan memodelkan kemungkinan bentuk biji serta sebaran dan distribusi kandungan mineral yang diteliti ini tujuan pengukuran ini kita akan mengerjakan rencana lintasan lintasan ini yang sudah direncanakan oleh geologi nanti yang kedua baru ada pengukuran geofisik itu untuk mencari kadar yang ada di dalam jadi kalau setelah kita ukur geofisik masuk otomatis geologis nanti perencana juga dimanalah letaknya setelah itu baru ditentukanlah rencana tetik bor untuk mengetahui informasi bahwa permukaan hasil permodelan geologi dan geofisika selanjutnya dilakukan pemboran inti melalui uji pemboran dan pemboran sistematis tujuan dari pemboran ini untuk mengetahui struktur batuan dan kondisi geologi bawah permukaan serta menemukan tubuh biji yang mengandung mineralisasi emas dan mineral pengikutnya hasil dari pemboran adalah inti batuan atau biasa disebut kor hasil percontohan batuan termineralisasi baik dari singkapan maupun intibor atau kor dianalisa di laboratorium kimia untuk mengetahui kandungan logam berharga di dalamnya tahap akhir dari pekerjaan eksplorasi adalah mengestimasikan besarnya sumber daya bahan tambang atau galian yang terkandung dengan mempertimbangkan beberapa faktor sehingga dapat ditentukan nilai ekonomi suatu endapan bahan galian tersebut apakah resursis tersebut berupa cadangan yang miniable atau masih dikategorikan sebagai resursis atau sumber daya dengan menerapkan metode eksplorasi yang sistematis dan benar dan didasarkan pada best mining practice diharapkan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keselamatan kerja dan lingkungan sehingga akan bermanfaat bagi kehidupan dan kemakmuran masyarakat iya itu adalah video summary dari yang awal dari dikeritakan sampai akhir dan ini adalah saya mau share untuk si Lito ini si Lito adalah kiblatnya kami terutama saya dimana dari segi eksplorasi ini si Lito adalah yang model yang paling apa namanya useful atau yang paling bisa dipakai di berbagai macam tempat nah ini si Lito ini adalah 37 years history experience-nya dia menemukan 81 deposit kemudian dia lebih cenderung porfiri epitermal dan sedimen holstead dan conclusionnya itu dari beliau adalah meskipun eksplorasi itu sangat banyak tantangan dimana metode yang penting adalah pertama itu adalah geological concept kemudian dia adalah karakteristik dari manifestasi yang jauh kemudian semakin dekat mengerucut sampai yang concept atau potensial diperbadis kemudian pasti juga ada terobosan-terobosan dari teknik baru dan yang lebih penting lagi adalah memiliki personil yang qualified dan motivated nah untuk discovery itu geological fieldwork itu adalah 90% berpotensi untuk terdiscover kemudian geochemistry 70% itu sukses faktornya itu 70% kita akan menemukan deposit kemudian geofisik itu hanya 15% dari discovery drilling ataupun serendiquity ini adalah yang menemukan sesuatu tanpa disengaja itu hanya 12% dan ini mohon maaf Pak Fajar remote sensing itu kalau secara selitih itu adalah 0% tapi kita gak mesti berpatokan dengan ini mungkin pada saatnya pada zamannya beliau ini remote sensingnya belum begitu familiar atau belum begitu advanced seperti yang Pak Fajar tadi dijelaskan oke ini saya ngambil kata-kata dari Pak Bawo Kustanto jadi understanding dari karakteristik deposit itu sangat diperlukan untuk mencari deposit yang bagus itu berasal dari detail mapping kemudian rock types alteration halo dan kemudian faktor suksesnya eksplorasi itu adalah diperolehnya knowledge dari hasil detail mapping sampling drilling dan sebagainya untuk menghasilkan suatu model yang bisa reasonable seperti itu dan juga hasil airnya adalah seperti tadi resource dan resource dan selanjutnya adalah kita mencari lagi nih next deposit yang sama seperti yang telah kita temukan di sebelumnya so do you have enough to be a geologist ya ini sharing aja ya karena disini lebih banyak kemining itu gak masalah karena ada temen kami pun yang di apa ya di ITSB ya di institut yang di Bekasi itu dia juga ada namanya eksplorasi tambang dimana dia juga mostly dia itu lebih belajar ke mining tapi dia lebih suka juga cenderung ke mineral eksplorasi oke mungkin itu terima kasih dari saya perwakilan dari PT Giri Sosok Tentara dan juga ada salam dari MGI Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia untuk temen-temen ITATS dan mining di seluruh Indonesia terima kasih sekian dari saya ini referens saya kurang lebih mohon maaf sorry kalau terlalu cepat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam mungkin screen saya kembalikan ke Ibu MC ya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada Bapak Adi atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat yang sangat bermanfaat bagi kami semua selanjutnya untuk pemateri ketiga yaitu Bapak Aditya Gustriandi dari PT Indomuro Pencana Bapak Aditya merupakan lulusan serjana teknik geologi di Universitas Jendral Sudirman dan memiliki berbagai pengalaman serta keahlian tentunya dalam bidang eksplorasi kepada Bapak Aditya waktu dan tempat kami persilahkan suaranya sudah terdengar belum masuk Pak ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang halo apakah suaranya sudah jelas sudah Pak go ahead selamat siang menjelang suara untuk semuanya sebelumnya disini saya memperkenalkan terlebih dahulu nama saya Aditya Gustriandi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah diundang menjadi pembicara di acara webinar hari ini terima kasih banyak kepada Kepala Jurusan Ketua Jurusan di Itats dan semua dosen beserta jajarannya beserta khususnya teman saya Bapak Fajar terima kasih telah menginisiasi hingga saya dapat sharing knowledge bersama teman-teman di Kampus Itats mungkin untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja ya sebelumnya saya mohon maaf untuk videonya saya ini dulu ya saya stop dulu karena disini cukup gelap seperti itu ya melanjutkan dari yang telah dijelaskan oleh Mas Adi Syarif yang tadi dimana Mas Adi sudah cukup jelas dan detail mengenai karakteristik deposit dari awal mencari hingga ditemukannya deposit yang hitungannya nanti bisa ditambang sebelumnya ini adalah outline saya untuk profile risam sudah dijelaskan tadi saya lulusan geologi unsur 2011 dan saat ini saya sebagai regional exploration geologist di PT IMK site-nya ada di site Muro yang tanda bintang ini yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya ini untuk awal pengenalan mengenai geochemistry atau eksplorasi geokimia disini disini saya ingin menjelaskan bahwa betapa pentingnya eksplorasi geokimia kenapa penting karena untuk survei pendahuluan untuk menemukan tipe endapan atau deposit yang kita inginkan itu mempermudah kita dari segi budgeting dalam tahap regional karena regional itu sifatnya masih sangat luas sehingga geochemistry ini bisa dilakukan yang membuat pergerakan tim menjadi lebih efektif dan cepat dalam menertikan target yang bisa didilaniasi untuk didetailkan yang kedua kita disini juga menggunakan unsur-unsur metal yang menjadi dasar untuk diakukan analisis geokimia diantaranya sampel-sampel dari soil sampel-sampel dari aliran sungai atau endapan sungai maupun hingga batuan yang terakhir pentingnya geokimia itu disini dapat digunakan untuk mengarahkan dispersi yang dihasilkan dari tiap tipe endapan mineral untuk surveinya survei geokimia khususnya di geologi eksplorasi mineral yang biasa dilakukan diantaranya stream sediment itu untuk material yang dari endapan sedimen yang ada di sungai-sungai kemudian soil ini adalah material tanah dimana biasanya untuk soil ini kita digunakan untuk membantu factoring blind ore juga maupun untuk detailing geokimia di sekitar area target untuk kegiatan pengoboran dan yang terakhir material batuan dari batuan ini adalah disini juga diharapkan dapat memberikan vektor dimana tubuh biji yang kita cari itu berada selanjutnya oh maaf untuk yang perlu diingat disini kita disini perlu memahami siklus geokimia yang ada dari masing-masing tipe endapan sebelum kita cari karena masing-masing tipe endapan itu memiliki karakteristik geokimia tersendiri dan metal zoning tersendiri dan disini juga kita dapat mengetahui apa kebiasaan dari unsur-unsur tersebut diendapkan berdasarkan lingkungannya baik itu suhu dan tekanan dan disitu juga kita bisa memahami dari tingkat mobilitas imobil atau mobile beserta unsur-unsur penyerta lainnya hingga nanti versi dari unsur tersebut yang dapat membantu kita untuk factoring ke arah or body yang kita cari nah sebelumnya disini saya ingin menjelaskan mengenai pathfinder jadi ini dari beberapa acuan yang saya ambil mengenai pathfinder tapi disini saya ingin menggaris bawahi intinya adalah pathfinder itu adalah lebih mudahnya unsur-unsur kimia tertentu yang berfungsi sebagai unsur penciri yang memiliki hubungan genetik atau kekerabatan dengan unsur target unsur target ini dalam arti tipe endapan atau tipe biji yang kita cari seperti itu selanjutnya nah ini adalah contoh pathfinder berdasarkan boysen dalam lewinson 1980 disini untuk asosio biji tembaga porfiri unsur target nya cumo sedangkan unsur pathfinder nya itu ada zn au re ag as f dan lain-lain begitu juga untuk tipe endapan lainnya seperti yang ada di tabel sebelah sini dari rosana 2007 saya ambil dimana pathfinder elemen ini bisa menunjukkan terhadap unsur metal yang ingin kita cari dan tipe deposit apa sih yang membawa metal tersebut selanjutnya nah disini karena eksplorasi saya pengalaman sebelumnya juga masih di emas jadi kita disini lebih ke eksplorasi emas jadi au itu apa menurut mcdonald 2007 au itu atau emas itu adalah logam murni mobile mengikuti hotspot menempati magma tidak mudah larut dan tidak mudah teroksidasi nah keberadaan au disini tidak setemerta hanya ketik native au aja karena ternyata au pun bisa terbentuk atau menginklusi pada mineral mineral tertentu jadi seperti au yang berkaitan dengan silver atau ag biasa disebut elektrum dan lain sebagainya bisa dilihat di tabel gambar sebelah sini sedangkan kehadiran au terhadap inklusi mineral lain bisa juga di mineral yang mengandung sulfida seperti kalkopirit galena spalerit dan lain-lain dan dapat juga berasasi dengan mineral tertentu seperti relgar bisa di sistem ini ini sedimen hosted nah seperti itu jadi kehadiran au tidak hanya dia hadir sendiri tapi dia juga bisa hadir dengan unsur lain atau berkaitan dengan mineral-mineral lain seperti itu untuk karakteristik kita bagaimana au ini hadir dan ini nanti berkaitan sangat berkaitan untuk teman-teman tambang itu nanti berkaitan dengan teman-teman juga metalurgi bagaimana proses pengolahannya bagaimana recovery-nya ketika nanti diolah seperti itu nah sebelum sana ini coba menjelaskan apa tahapan yang tadi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh mas Adi dimana regional itu awalnya kita melakukan stream sediment nah di stream sediment sedimen ini sebenarnya targetnya adalah intinya untuk mendelinasi di daerah-daerah yang berpotensi memiliki tubuh mineralisasi yang ekonomis nah disini karena apa karena biasanya regional itu luasannya sangat luas bisa perpuluh-puluh kilometer hingga diperlukan pendetailan lebih rinci dengan pendekatan stream sediment agar bisa terpusat di beberapa titik sehingga memudahkan progres eksplorasi selanjutnya nah disini untuk stream sediment stream sediment disini mekanismenya menangkap dispersi sekunder di sepanjang catchment area atau aliran sungai area sungai nah disini untuk stream sediment sendiri kita mengambil fraksi yang ukuran kurang lebih shield sampai clay dan kita juga melakukan penyaringan dengan saringan yang ukuran kurang lebih 80 mesh setelah itu kita masukkan ke kantong sampel itu apa namanya mekanisme singkatnya seperti itu bisa dilihat pada gambar ketika ini emang sulit dijangkau dan kita turun di satu sungai kita mengambil material-material sedimenya lepasannya dan oh ya perlu di ini juga perlu diperhatikan juga ketika kita mengambil sampel seperti ini diusahakan tangan kita bersih dari logam seperti cincin perhiasan dan lain-lain supaya sampel yang kita ambil pun tidak terkontaminasi dan pengambilan sampel pun diusahakan jauh dari pemukiman sama tujuannya untuk menghindari kontaminasi nah ini adalah penggambaran buat pengambilan stream sediment dan selain stream sediment sebenarnya untuk pengambilan sampel sungai itu ada beberapa metode lagi seperti pen konsentrate pen konsentrate itu lebih kayak mendulang pakai kayak piring atau kuali kita di sungai kita juga ambilnya seperti itu di cabang-cabang sungai atau di apa di sungai sungai yang kita jalani di situ nah untuk pen konsentrate sendiri kita disini mengambil fraksi mineral beratnya jadi kan mungkin teman-teman disini pernah melihat orang mendulang ya nah di sungai atau penambang lokal penambang tradisional mendulang di sungai biasanya bawa kayak kuali besar atau piring karet yang ada karetnya terus mereka basuh dengan air dikeluarkan material-material kasarnya dan nanti terendapkan lah tersisa material-material dengan mineral berat nah harapannya hasil pen konsentrate ini ada emas emas yang berukuran kasar seperti itu karena untuk yang SS itu biasanya mas-mas yang berukuran halus dan selain itu ada juga metode yang selanjutnya itu black bug leach extractable gold nah disini untuk eksplorasi ini metode ini dimana luas catchment areanya kurang lebih 20-30 kilo karena disini si emasnya ini bentuknya fleki dia lebih mengambang jadi dia lebih bisa tertransport sangat jauh jadi disini sampel yang diambil itu semua fraksi sedimen diambil tanpa kecuali dijadikan satu wadah nanti ada koagulan juga kayak magnavlog untuk ini penjadmihnya udah itu kita nanti ada apa namanya kita saring lagi kita saring hasil saringan itu kita masukkan ke kantong sampel seperti itu untuk pengambilan gambaran pengambilan sampel di area sungai selanjutnya ini untuk pengambilan geokimia soil nah untuk geokimia soil ini sangat membantu karena apa ada beberapa tipe endapan yang belum tersingkap di permukaan sehingga dia memunculkan dispersi sekundernya nah dispersi sekunder ini kan cakupannya sangat luas karena kalau yang disebut dispersi primer itu dispersi yang dekat dengan tubuh bijinya itu sendiri sedangkan dispersi sekunder itu dia bisa terbawa tertransport cukup luas sehingga anomalinya cukup luas nanti areanya tapi walaupun begitu nanti itu juga membantu kita untuk factoring mendekati ke arah tubuh biji yang kita inginkan seperti itu nah untuk analisis geokimia soil ini biasanya kita mengambil horizon B dan atau transisi horizon B ke C nah disini yang perlu digaris bawahi sampel soil yang diambil itu harus sama horizonnya kalau misalkan kita mengambil horizon B ya itu kita harus semuanya di semua tempat harus horizon B semua supaya homogen dan nanti kadang-kadang ini apa di beberapa tempat ada yang horizon B sangat tipis bisa langsung ke C atau horizon A-nya cukup tebal dan horizon B-nya tidak terjangkau ketika kita melakukan pengambilan soil geokimia dengan henoger jadi itu cara mengantisipasinya yaitu kita dengan mengambil sampel soil rata-rata dari titik terdekat pengambilan soil di sekitar situ dengan kedalaman yang sama saat mendapatkan horizon B seperti itu jadi untuk pengambilan sampel soil pun ini dilakukan di lokasi bisa juga dilakukan di lokasi yang telah dilokalisir oleh survei stream sediment yang sebelumnya jadi untuk pendetailan juga bisa dilakukan dan bisa dilakukan juga untuk di area atau di lokasi yang telah dilokalisir oleh kegiatan survei geofisika dan seperti yang telah dijelaskan di awal dan bisa juga untuk lebih mendetailkan menilaniasi target untuk squat drill atau uji bore di sekitar tubuh mineralisasi yang akan ditargetkan untuk dilakukan uji pengeboran seperti itu dan ini salah satu metodenya metodenya ada ridge and spur itu penggungan dan lembahan dan ada juga metodenya yang gridding gridding kita dengan spasi tertentu atas utara selatan batimur dengan jarak yang relatif sama sehingga nanti kita bisa buat contouring ketika hasil geokimianya telah keluar seperti itu lanjut untuk geokimistry nah untuk geokimia batuan ini ini karena kita ngambil langsung dari batunya nah untuk sampling metodenya pun ada beberapa ada yang outcrop outcrop itu ada chips dan grab grab itu kita mengambil tanpa memilih yang hanya terminalisasinya saja tapi itu representatif untuk menggambarkan singkapan tersebut sedangkan chips biasanya kita mengambil yang dominan mineralisasinya saja seperti itu sedangkan untuk rock float float itu berarti batuan yang bukan in situ jadi disitu rock float itu bisa di reach bisa di punggungan bisa juga di sungai atau stream float sedangkan untuk trenching trenching ini lebih ke arah kegiatan pendetailan untuk mengejar tubuh mineralisasi dimana teknis pengambilannya ini tegak lurus dari tubuh mineralisasi kita memotong arah trenchingnya dan disitu nanti kita detailkan baik segi litologi alterasi struktur seperti itu dan pengambilan sampelnya pun untuk trenching ini channeling channeling itu pengambilan sampel menerus dan kita membedakan berdasarkan karakteristik jadi perkarakteristik dari singkapan misalkan yang satu meter pertama itu alterasinya smektid kemudian dari meter satu ke meter dua tiba-tiba sudah mulai tingkat oksidasinya tinggi dan tingkat silikanya pun meningkat nah itu sudah beda karakteristik jadi kita pisahkan seperti itu jadi nanti kita mendapat gambaran ketika hasil geokimianya keluar kita mendapatkan zona yang bisa yang potensimalisasinya di luar tubuh biji itu sendiri berapa meter sih pelamparannya untuk minimisasi yang kita cari seperti itu ini untuk contoh mapping maaf ya kalau kurang jelas ya nah ini untuk mapping ini untuk opit untuk pit itu kita apa namanya sertikal dan ini untuk kegiat mekanisme trendingnya seperti itu nah selanjutnya tadi telah dijelaskan tentang ini ya pendahuluan atau pendahuluan mengenai teknis pengambilan geologi di lapangan saat untuk melakukan analisis geokimia nah disini sebelum masuk ke deskriptif statistik biasanya kita melakukan keakusi dulu untuk mengetahui apakah kadar yang keluar ini atau unsur-unsur geokimia dari sampel yang kita telah lakukan sampling baik itu rock soil maupun stream sediment itu dapat digunakan karena disini kita mengkalibrasi alatnya juga kita mengkalibrasi juga kontaminasinya juga seperti apa jika semuanya sudah clear baru kita bisa lakukan analisa apabila dari hasil QAQC adanya outlier outlier itu di luar ambang batas di luar atau biasa disebut di luar batas toleransi kita itu bisa dilakukan dengan cara kita cross-check dulu sampelnya seperti apa kenapa kadarnya seperti itu atau kadarnya tidak seharusnya tidak semestinya setelah itu ketika pengecekan sampel ternyata datanya tidak sesuai atau tidak ada yang terlewat dari deskripsinya atau deskripsi batuan itu kita bisa minta ke laboratoriumnya untuk dilakukan reanalisis karena adanya outlier itu dari hasil kita melakukan QAQC nah disini ini adalah saya ngambil dari tesis ini untuk geokimia tanah disini AU-nya kenapa AU-nya PPB karena disini sampelnya sampel soil yang diambil keseluruhan horizon B disini semuanya horizon B nah disini kita melakukan deskriptif statistik dulu dari AU-AG yang ada semuanya nanti kan ada tabel AU kode sampel sekian kadarnya berapa AG kadarnya berapa dan seterusnya nah disini setelah itu kita melakukan statistik dapatlah statistik ini kemudian kita sebelum mendeliniasi untuk mendapatkan zona menarik kita bikin dulu analisis seperti ini untuk mengklasifikasikan di batasan berapa sih di atau di grade berapa si AU ini disebut anomali nah dari situ nanti kita dapatkan nilai background anomali lemah anomali sedang hingga anomali kuat untuk klasifikasi anomalinya bisa saya juga udah rangkum disini penentuan nilai background dan intensitas anomali yang bisa digunakan oleh teman-teman yaitu min plus satu standar deviasi itu untuk klasifikasi anomali lemah dan seterusnya hingga anomali kuat dengan rumus min plus tiga standar deviasi nah sedangkan kalau kita ingin mengetahui korelasi atau hubungan antara unsur satu dengan unsur yang lain kita bisa melakukan dengan koefisien korelasi jadi koefisien korelasi itu nanti kita disini dapat mengetahui jadi dari unsur yang tadi disebelah sini kita lakukan person correlation bisa di excel juga bisa ada correlation disana di add-insnya data analysis analysis ada atau pakai software geostatistik juga ada gitu nah disini cara bacanya AU dan BI ini memiliki tingkat korelasi yang cukup rendah karena nilainya berkisar 0,2 sampai 0 disini 0,25 kurang lebih ya nah ini keterdapatan AU ternyata disini kaitannya ada hubungannya dengan unsur BI walaupun tingkat hubungannya masih terbilang rendah sedangkan untuk yang tinggi itu seperti TE nih TE disini nilai korelasinya kurang lebih 0,9 cukup tinggi ini artinya dimana TE itu semakin banyak unsur AS nya pun semakin banyak jadi ketika TE nya hadir AS nya pun hadir dan hubungan keduanya saat dilakukan analisis di lapangan sangat berkaitan gitu berkatan nah ini kalau di batuan baik itu unsur AS SB PBZN ini bisa kita hubungkan dengan zona metal nya metal zoning nya atau kehadiran dari kalau di batuan kita bisa memisahkan dulu berdasarkan karakteristik batuan nya misalkan kita punya sistem dengan tipe deposit low subdivision nah ornya itu kan tubuhnya biasanya umumnya di VEN VEN LS bukan VEN Fortiri nah kita bisahkan dulu untuk regional biasanya yang disebut warrock warrock terlebih dahulu yang disebut VEN VEN terlebih dahulu jadi nanti kita ketahuan nih AU yang hadir di VEN itu hubungannya kuatnya dengan unsur apa seperti itu begitu juga dengan warrock nya di warrock nya berkembang yang keterikatan unsur satu dengan unsur yang lain seperti apa seperti itu nah setelah tadi prinsip dasar untuk melakukan apa analisis geokimia itu sebenarnya basic aja buat teman-teman teman-teman tambang semuanya nah disini mengapa pentingnya kita memahami juga metal fitur atau karakteristik dari endapan yang menunjukkan komoditi logam yang kita cari seperti copper kita bisa temukan di scan bisa temukan di porfiri bisa juga di epithermal high sulfidation dan apa namanya dan seterusnya dan kita untuk mencari mineral dengan AU apakah di porfiri bisa bisa juga ada AU nya dia di scan juga ada seperti itu jadi kita perlu memahami key feature dari komoditi logam yang akan kita cari terhadap tipe endapan yang ada seperti itu karena dari masing-masing tipe endapan memiliki metal zoning tersendiri selanjutnya jadi ini saya lanjutkan jadi kenapa kita penting memahami geokimia karena geokimia itu cukup berperan karena grade is a king karena yang kalau gak ada grade nya gak akan kita tambang karena gak ekonomis karena semakin besar grade nya semakin kita mengharapkan suatu tipe deposit yang besar dan ekonomis sehingga umur tambang pun diharapkan umur tambang yang cukup panjang seperti itu nah disini untuk low sulfidation epithermal dia di bagian dekat permukaan disini dominan unsurnya HG gitu apakah unsur ASSB nya HG AU nya dan base metal nya ada ada tapi minor kehadirannya tapi disini yang paling dominan adalah HG nah semakin dalam HG nya semakin berkurang kemudian semakin dominannya SB dilanjut dengan AS kemudian AG dan AU nah ini konseptual aja ya sebenarnya karena masing-masing lokasi dari tipe endapan yang ada atau lokasi-lokasi tambang yang ada memiliki karakteristik masing-masing karena setiap lokasi memiliki keunikan tersendiri seperti itu jadi ini hanya basic konseptual saja jadi ketika kita hubungkan geokimia terhadap features geologi yaitu karakteristik atau tekstur dari vein atau sistem alterasi nah kita nanti mengetahui oh tingkat erosional level dari tipe deposit LS ini yang kita temukan di lapangan itu sudah sampai mana sih seperti itu singkatnya seperti itu nah dan ini selanjutnya untuk porfiri nah untuk porfiri pun sama namun unsur yang dipakai menjadi patokan itu berbeda tidak seperti yang ada di low sulfidation epitermal karena disini mulai muncul TL LI SB nah ini adalah unsur-unsur penciri untuk metal zoning di porfiri seperti itu jadi masing-masing tipe pendapan memiliki karakteristik metal zoning tersendiri seperti itu jadi perlu memahami karena disini juga nanti teman-teman tambang mungkin nanti bakal memahami oh ini teknis penambangannya lebih cocok untuk open pit kah untuk underground kah gitu nanti teman-teman tambang juga pasti paham kesana nah untuk rock geochemistry seperti yang tadi sudah disebutkan nah ini adalah contohnya rock geochemistry disini saya memunculkan hasil mapping jadi geochemia itu disini saya tekankan adalah tool tambahan untuk memperkuat kita mendekati zona target yang kita cari yaitu our body nah our body ini kita harapkan mineralisasinya muncul dan ekonomis ekonomis itu sudah sesuai dengan 10 modifying faktor sehingga layak untuk dilakukan penambangan segitu nah disini di daerah yang saya tandai merah ini ini adalah keterdapatan outcroft fan di permukaan nah ketika kita lakukan analisis geochemia dari hasil yang lab telah keluarkan kita pisahkan AU outcroft AU float nah semuanya merujuk ke ini dominan kesini dan ada tiga titik nah yang hijau ini dan ini titik utama tetapi kenapa kita prioritas kesini karena kita dari segi body dan alterasi ini sangat mendukung kalau disini potensinya interpretasi dan indikasinya fan ini cukup besar dimensinya dibandingkan yang hijau-hijau ini seperti itu nah ini bisa kita lihat baik dari unsur AU AG AS SB dominan disini kemudian ini untuk unsur CU PBZN nah disini kan lihat keadaannya masih rendah-rendah kan karena ini memang tipikal low sulfidation epithermal dimana unsur CU PBZN ini akan meningkat ketika sistem low sulfidation epithermal ini sudah mendekati root dari sistem tersebut dimana disana salinitas tinggi sehingga yang terendapkan benar-benar berat dengan karakteristik unsur kimianya terdiri dari CU, PB, dan ZN seperti itu nah setelah ini setelah kita lakukan oh delineasi target kita sudah nah tadi seperti yang sebenarnya tidak berbeda jauh yang telah dijelaskan oleh Mas Adi sebelumnya nah ini kita coba compare dengan data geofisika yang sebelah kiri resistivity yang sebelah kanan chargeability wah sebentar ya adan ya oke baik oke sebentar ya oke kalau gitu saya kita stop dulu apa gimana ini lagi adan dulu sebentar suaranya gak masuk kok aman oh aman oke oke kalau gitu saya lanjut aja karena udah ini ya udah perfect juga nah ini resistivity jadi sini targetannya target fan yang tadi telah delineasi dan seperti ini karakteristik kita resistivity nya di zona medium to low medium to low medium to low dan dan ini ada juga rencana target pengeborannya dan setelah kita target bor oh bentar nah ini adalah hasilnya nah ini adalah hasil pengeborannya gitu nah dalam eksplorasi semua tools tadi baik itu hasil mapping geokimia geofisika dan geosensing itu rat kaitannya jadi sebagai tool yang bisa saling lengkapi seperti itu nah gitu jadi nah sekarang untuk teman-teman tambang bagaimana dimana sih cara penggunaan geokimianya nah disini scooping study nya dia untuk flow sheet design untuk dalam perhitungan ini apa body ore yang bisa kita tambang nah disini teman-teman tambang perlu sangat perlu melakukan domain domain itu untuk mengkarakteristikan ore yang ada sehingga bisa dioptimasi dengan harapan hasil dari ore itu ketika kita dijual itu memiliki nilai puritis yang cukup tinggi gitu nah disini maka dari itu teman-teman dari tambang juga perlu memahami oh apa namanya karakteristik fan yang kayak gini kadarnya sekian kadarnya sekian nah itu untuk memudahkan nanti membuat prioritas kegiatan penambangan di lain itu juga nanti akan diperkuat dengan data geoteknik seperti itu nah disini juga ada mineral processing testingnya dengan berhubungan dengan teman-teman metallurgi juga nanti seperti apa jadi disini teman-teman tambang teman-teman tambang geologis dan metallurgi ini berkolaborasi sehingga orbadi yang kita temukan ini bisa ditambang dengan optimal tidak ada yang tertinggal yang sudah pasti ini bisa menguntungkan perusahaan gitu nah seperti itu nah ini contohnya pentingnya domain jadi ketika dilakukan domain ini tidak pakai spasial data spasial ini menurni hasil geokimia nanti teman-teman membuat cluster berdasarkan karakteristiknya ini expert analysis ini dilakukan oleh seorang ini apa misalkan expertise nah ini spectral clustering dari berdasarkan raw data yang belum diolah untuk spectral clustering of domain ini kita sudah memakai ini apa namanya machine learning bantuan machine learning sehingga lebih kuantitatif disini untuk dilihat pola penyebarannya pun cukup sama tidak ada ini apa tidak ada yang tidak terlihat sangat berantakan seperti itu untuk mengelompokannya nah ini untuk deploadnya wah ternyata expert analysis ketika dia mengkategorikan litologinya seperti ini lebih simple tapi untuk raw data loh ternyata lebih karena banyak orang yang melakukan deskripsi sehingga banyak ini kan perbedaan persepsi sehingga lebih banyak dan ketika kita menggunakan parameter dengan bantuan machine learning kita simplify dan akhirnya dapat seperti ini sehingga memudahkan untuk kegiatan optimasi nah ini adalah contoh salah satu contoh tidak hanya ini contoh litologi terhadap geokimianya dimana untuk komatit ini sudah sesuai dimana CR rasio ALTI CRTI sesuai karena ini karakteristik dari komatit itu sendiri jadi gak ada yang apa namanya diluar ekspektasi dan sesuai dengan domain yang kita inginkan misalkan gak sesuai kita coba lagi pembuatan domain yang akhirnya bisa membuat domain itu mengakomodir kegiatan penambangan seperti itu jadi nanti teman-teman tambang bisa mendeterminasi untuk high risk dan low risk dari zona terhadap unsur-unsur trash atau penalti elemen jadi teman-teman tambang juga jadi bisa memprioritaskan oh kalau gini yang misalkan di dalaman ini oh ini high risk ini low risk kita pada saat kondisi tertentu kita bisa menentukan oh ya sudah kita menambang disini terlebih dahulu seperti itu jadi itulah pentingnya geokimia jadi geokimia itu adalah tool tambahan dan intinya semua data disini saling memperkuat untuk kita mengoptimasi biji yang ingin kita tambang seperti itu dan ini adalah referensi yang saya gunakan untuk materi hari ini dan mungkin mohon maaf apabila melewati waktunya ya dan saya juga mohon maaf kalau misalkan saya menjelaskannya terlalu cepat mungkin sekian terima kasih saya kembalikan lagi ke Mbak Moderator baik terima kasih terima kasih kepada Bapak Aditya atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat bagi kami semua selanjutnya untuk pemateri terakhir yaitu Bapak Fisko Raseno dari PT Valley Indonesia yang merupakan lulusan Sarjana Teknik Geologi di Universitas Jenderal Sudirman tentunya dengan berbagai pengalaman dan keahlian yang sudah dimiliki dalam bidang eksplorasi kepada Bapak Fisko waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum Wr. Wb mau cek suara masuk Mbak masuk Pak oke screen sharingnya sudah masuk kan ya masuk Pak untuk sharing screen sudah Pak Fajar sudah masuk Pak Fisko sudah ya oke ya Assalamualaikum Wr. Wb selamat sore jadi terima kasih juga kepada undangannya dari Institut Teknologi Aditama Surabaya kepada saya dan terima kasih juga kepada Pak Fajar yang mengundang saya untuk menjadi pembicara ya mungkin langsung aja ke poinnya jadi disini saya mencoba membawakan apa sih yang harus dilakukan ketika eksplorasi biofisik dan apa yang mining engineer bisa gunakan dari data itu selamat mencoba selamat mencoba sudah Pak aman oke ya ya mungkin ini sekilas aja experience saya jadi saya ini nggak fokus di emas juga saya multi-comodities karena kesempatannya waktu itu pindah-pindah gitu jadi mulai dari nickel iron ore terus copper and gold sudah pernah merasakan alhamdulillah jadi langsung aja ke bahasanya jadi pertama itu mungkin sudah banyak dijelaskan sama Mas Adi dan Mas Adit ya sebelumnya ya jadi intinya itu kenapa sekarang sih kita harus menggunakan geofisik gitu kan karena masalah pertama adalah saat ini deposit-deposit yang dekat permukaan itu sudah mulai banyak di discovery dan untuk ke depannya yang akan tersisa itu adalah deposit-deposit yang dalam-dalam dan keterbatasan dari mulai dari remote sensing lalu pemetaan geologi adalah agak sulit untuk mendeliniasi untuk target-target dalam dimana jejak dari alterasi dan litologinya itu agak susah di cek gitu dan disinilah fungsi menggunakan geofisika gitu dan salah satunya fungsi apa keunggulannya menggunakan geofisika adalah untuk mengurangi resiko ketika kita melakukan drilling yang dalam gitu bayangin aja 1 meter itu ketika drilling itu bisa habis 1,2 juta itu paling murah gitu kalau misalnya ngebor sampai 200-300 meter berapa berapa ratus juta gitu untuk habisnya nah disinilah makanya fungsi geofisik itu adalah untuk mengurangi risk atau resiko ketika melakukan pemboran dan ketika ngomongin geofisik ini kita akan berkaitan juga namanya petrofisik jadi karakteristik fisika dari batuannya jadi ini sebagai contoh jadi setiap batuan itu memiliki physical properties yang berbeda-beda dan dapat diidentifikasi dan untuk mengidentifikasinya itu kita bisa menggunakan banyak alat gitu mulai dari untuk ngecek density atau berat jenis lalu untuk ngecek susceptibility atau daya kemagnetan lalu ngecek resistivity atau daya tahan listrik dan lain-lain untuk seorang mining engineer mereka sudah mulai harus paham berkait physical properties dari data-data ini data-data dari petrofisik ini karena kedepannya akan ada keterbatasan data drilling ya balik lagi karena kalau misalnya kalian bermain dengan deposit yang cukup dalam seperti porfiri atau cebakan emas seperti di pongkor dan cibalyung itu keterbatasan data drilling itu agak menyulitkan untuk seorang main plan itu melakukan planning mulai dari planning desain tambang dan semacamnya nah keterbatasan data ini juga kalian kan membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kondisi batuan dan lain-lain dan disinilah kalian udah mulai harus memahaminya jadi untuk interpretasi itu kita bisa melakukan secara kualitatif atau kuantitatif kalau kualitatif kita hanya melihat berdasarkan range dan semacamnya lalu kalau untuk kuantitatif adalah hasil dari pengukuran lalu apa sih yang harus kita lakukan dengan semua data ini jadi sebagai seorang geologis itu mulai dari menentukan karakteristik fisik batuannya lalu mulai menginterpretasikan kedepannya baiknya seperti apa kita akan melakukan menggunakan survei apa lalu hasil dari survei itu akan seperti apa dari hasil pemetaan regional awal tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya jadi ada beberapa karakter fisik yang bisa digunakan yang pertama adalah magnetic susceptibility yaitu ini bertujuan untuk mengetahui kekayaan distribusi ukuran dan tekstur dari magnetik mineral seperti magnetik dan pirotide jadi disini itu kita melihat sifat kemagnetan batuan jadi untuk kawan-kawan dari mining engineer ini apabila mau bekerja ke iron ore ini adalah salah satu sifat fisik batuannya yang akan kalian sering temukan gitu pengalaman saya dulu mining engineer itu ke lapangan membawa maksus magnetic susceptibility meter jadi ada kasus di mana ada namanya batuan yang kaya magnetite ada yang batuan yang kaya sulfite jadi ketika batuan yang kaya sulfite itu akan memiliki susceptibility rendah dibanding dengan yang kaya magnetite dan batuan yang kaya sulfite itu tentu saja tidak ekonomis karena akan merusak recovery dari hasil penambangan nantinya lalu yang kedua adalah density sama untuk density itu ketika kalian bermain ditambang porfiri atau di magnetite juga masih bisa digunakan tapi agak jarang berikutnya adalah conductivity atau resistivity jadi ini adalah karakter untuk melihat sifat tahanan jenis batuan apabila kalian bermain dengan batuan yang kaya silika seperti epitermal itu kalian akan memiliki nilai resistivity yang sangat tinggi karena silika itu tidak menghantarkan listrik lalu kita bisa melihat juga ketika kita bermain di deposit seperti magnetite scan atau porfiri copper dia memiliki resistivitas rendah karena banyak memiliki material logam dan yang terakhir adalah chargeability yaitu sifat menyimpan kelistrikan batuan hampir sama seperti resistivity tapi kalau resistivity adalah mengukur saat itu listrik yang mengalir seberapa banyak kalau chargeability adalah ketika batuan itu diinjeksi listrik seberapa lama dia dapat menyimpan energi tersebut energi listrik tersebut nah ini berguna untuk mengetahui seberapa banyak sih mineral logam atau sulfite sulfite yang memiliki sifat chargeability yang bagus pasti bertanya metode apa sih yang pas untuk melakukan eksplorasi ini sebenarnya contoh saya ambil dari papernya Ford jadi ketika kita bermain diamond yang paling efektif adalah menggunakan magnetik dan ketika kita bermain misalnya di VMS atau gold itu kebanyakan magnetik dan resistivity tapi sebagai catatan enggak ada metode yang pasti untuk suatu deposit itu jadi ini hanya adalah sebacam guidance jadi yang paling penting adalah pemahaman geologinya seperti apa karakteristik litologi dan alterasinya seperti apa karena ketika dari alterasi itu kita bisa menentukan metode yang cocok berikutnya seperti apa enggak mungkin kita menggunakan survei grafiti untuk endapan-endapan latrit karena endapan-endapan latrit kan tipis dan memang enggak terlalu terlihat dan juga menggunakan survei magnetik untuk mencari batu gamping itu enggak cocok salah satunya mungkin di situ ini adalah contoh gimana sih cara menginterpretasinya sebagai contoh ini adalah untuk deposit di batu hijau pertama untuk geologinya dominan adalah batuan beku dan beberapa batuan vulkanik lalu untuk alterasinya itu kebanyakan di potasik lalu di propiritik untuk sulfidenya ini bisa kita lihat bahwa dominan itu dari bornate atau kalkopirate atau cu sulfide lalu ada kalkopirate lalu ada kalkopirate piret lalu ada piret dan kalkopirate setiap mineral-mineral ini memiliki karakteristik susceptibilitas masing-masing jadi kalau misalnya kita lihat dari hasil magnetik terlihat daerah yang transisi antara bornate kalkopirate dengan kalkopirate dominan itu memiliki magnetik tinggi biasanya di zona transisi ini ada satu mineral tambahan yaitu pyrotide yang memiliki sifat magnetik yang cukup bagus jadi memang tidak mesti pas high magnetite itu ada di ada di zona yang kaya tidak biasanya ya itu balik lagi ke pemahaman geologinya seperti apa lalu contoh yang kedua ini ini juga bisa kita lihat ada ada dua penampang yang pertama adalah penampang yang tingkat enrichment kalkopirate dan tingkat enrichment piret kalau dilihat dari gradient array chargibility-nya sebarannya dia itu mengikuti dengan pola pengkayaan si piret jadi menyebar gitu tapi di section juga menunjukkan juga bahwa high chargibility itu ada di sekitaran yang zona-zona dengan piret cukup tinggi ini dia balik lagi terkadang harusnya kan yang banyak itu ada di kalkopirate tapi belum tentu juga balik lagi ke karakteristik geokimianya seperti apa gitu jadi karakteristik di satu tempat itu kita gak bisa bawakan ke tempat lain balik lagi harus ada pemahaman yang lebih mendalam lalu sama juga seperti yang paling sebelah kanan yaitu pengkayaan gold dan copper itu ada di daerah yang memiliki magnetik suciabilitas tinggi disini lagi mungkin disini adalah karakternya daerah yang memiliki mineral-mineral ferromagnetik yang cukup tinggi gitu seperti pyrotite atau magnetite biasanya ada di endapan scarn atau porfiri berikutnya adalah ini adalah contoh di lang atau di batu hijau bisa lihat disini sama seperti tadi untuk zona alterasinya lalu anomali dari magnetik lalu resistivity dan chargibilit bahwa bisa kita lihat anomali magnetik yang cukup tinggi itu berasosiasi dengan chargibiliti yang cukup tinggi dan resistivity rendah bahwa itu bisa kita interpretasikan bahwa disitu memiliki kandungan logam yang cukup besar karena memiliki nilai resistivitas yang rendah dan memiliki chargibiliti yang tinggi lalu yang sebelah kanan ini adalah salah satu contoh endapan high sulfidation di Marta B kalau high sulfidation kan berarti kita mainnya di silika silika itu berarti memiliki resistivity yang tinggi karena dia tidak menghantarkan listrik bisa dilihat dari penampang ini bahwa nilai resistivity yang tinggi itu berasosiasi dengan nilai AU grade yang tinggi karena distribusi emas di high sulfidation type itu berasosiasi dengan nilai sorry nilai emas di dalam high sulfidation apa distribusi AU di dalam high sulfidation itu berasosiasi dengan silika itu nah yang berikutnya ini jadi untuk apa sih mining engineer harus paham menggunakan geofisik jadi saat ini kita di Indonesia juga sedang mengalami banyak kondisi dimana banyak perusahaan-perusahaan small mining company yang baru masuk harus bisa mulai menambang karena untuk melakukan recovery finansial dan salah satu syarat penampangan adalah sudah memiliki desain tambang yang akan dilakukan orang-orang dari orang pertambangan jadi saat ini small scale mining itu memiliki kebanyakan itu adalah kompleks dan kompleks kondisi mulai dari datanya yang kurang lalu plan yang kurang bagus sehingga menghasilkan nilai produktif menghasilkan keuangan yang tidak cukup baik hasilnya jadi misalnya dari main plan itu harusnya kita mendapatkan 1 juta ternyata dari hasil penambangan aktualnya kita hanya dapat sekitar 300 ribu atau 500 ribu itu balik lagi karena keterbatasan data main risknya itu adalah pertama di keterbatasan data lalu keterbatasan kapital atau modal lalu di inefisiensi di small scale mining jadi karena datanya kurang jadi ketika membuat main plan dan itu hasilnya tidak akurat lalu balik lagi karena kekurangan data geologi jadi ketidakpastian ketika melakukan penambangan juga sangat tinggi lalu ya itu ketika ketidakpastian tinggi maka kemungkinan untuk gagal semakin tinggi disini kita pertama ini yang harus dilakukan adalah ketika mau melakukan main plan dengan kondisi seperti itu adalah melihat mulai dari literatur lalu survei dan lain-lain lalu kita melakukan analisa data geofisik lalu melakukan modeling lalu melakukan conceptual fit design tapi sorry ini tidak direkomendasikan karena memang yang proper adalah kita harus melakukan estimasi sumber daya terlebih dahulu yaitu untuk menggunakan data geologi nah ini sebagai contoh di salah satu tambang manganis bisa dilihat keterbatasan data drilling hanya ada sekitar 3 atau 4 dan outprop pun cuma terbatas jadi alternatifnya adalah menggunakan data geofisik untuk melihat seberapa jauh mineralisasi yang ada dari data itu kita melakukan interpretasi setelah dari interpretasi misalnya sudah dapat ukuran or body-nya berapa lalu kita melakukan main plan dan main design karena menggunakan data geofisik jadi kita bisa setidaknya mengurangi resiko ketika kita melakukan penambangan nantinya seperti contoh ini di tabel 5 ini bahwa ketika kita melakukan drilling itu kita membutuhkan waktu 30 hari sedangkan ketika menggunakan geofisik itu hanya menggunakan 7 hari dan total cost-nya hampir kurang dari 25% saja dari keseluruhan secara waktu dia lebih sedikit secara cost dia lebih sedikit nah dan disini juga dapat mengurangi resiko dalam melakukan penambangan jadi mulai dari yang tadinya garis merah ini ketika dicampurkan dengan data geofisik kita dapat mengurangi nilai resiko tapi ini sebagai catatan geofisik adalah sebagai alat bantu saja untuk mengurangi resiko dan meningkatkan confidence level ketika kita melakukan design main plan tapi tetap data utama itu berasal dari data geologi seperti sampel batuan data pemboran inti dan lain-lain sehingga dan tidak ada penggantinya untuk data geologi itu sebagai contoh juga kami di valet ini menggunakan orang main engineer menggunakan geofisik untuk menentukan batas bottom limonit dan bottom saprolit untuk mengurangi nilai waste yang masuk ketika di proses penambangan seperti itu ya mungkin ini untuk referensinya nanti PPT akan saya serahkan ke Pak Fajar mungkin sekian dari saya sedikit saja karena sudah banyak dijelaskan oleh Mas Adi dan Pak Adit sebelumnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak kepada Bapak Fisko atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat bagi kami semua memasuki agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dipersilahkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau dapat langsung mengaktifkan mikrofon dengan format pertanyaan yaitu nama lengkap strip asal sekolah atau institusi strip nama pemateri strip pertanyaan dipersilahkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengajukan pertanyaan terima kasih baik terdapat pertanyaan dari saudara Aldi Elric Syafutra asal Itas pertanyaan ditujukan kepada Bapak Aditya pertanyaannya seperti ini Pak perbedaan dari tipe batuan yang terletak di epitermal low dengan porfiri silakan kepada Bapak Aditya ya baik akan coba saya jawab untuk pertanyaan dari Mas Ali ya ini laki-laki ya betul Mas Ali jadi Mas Ali perbedaan tipe batuan di epitermal low dengan porfiri karena porfiri ini seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Adi sebelumnya dia di batuan beku intrusif otomatis disini karakteristik litologinya didominasi oleh batuan intrusif karena porfiri porfiri itu ngambil dari kata porfiritik di tekstur porfiritik itulah batuan mineralisasi dapat terendapkan di sistem porfiri seperti itu sedangkan untuk di low sulfidation ada batuan bekunya juga tapi disini dominan batuan vulkanik plastik biasanya seperti itu apakah di porfiri ada plastiknya ada juga tapi yang menjadi dominan menjadi ornya adalah di batuan bekunya di batuan intrusifnya sedangkan di low sulfidation yang menjadi karakteristik dia sebagai pembawa mineralisasi itu sistem fan-nya fan-nya pun besar tidak seperti sistem fan yang ada di porfiri seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Adi Syarif itu ada fan E ABCD EDM itu tidak ada di sistem low sulfidation epitermal seperti itu mungkin bagaimana Mas Adi cukup terjawab atau kurang mungkin Pak Adi Syarif bisa menambahkan ya persis Pak betul baik terima kasih Bapak Aditya atas jawabannya sudah diberikan dipersilahkan kepada saudara Elvik untuk menanggapinya atau ada feedback baik Pak terima kasih banyak atas pemaparannya sangat konkret sekali Pak terima kasih saya ucapkan sama-sama Mas semoga membantu baik untuk pertanyaan selanjutnya dari Gia asal dari Itas untuk pertanyaan ditujukan kepada Bapak Aditya tadi sempat Bapak jelaskan bahwa dalam pengambilan dan pengolahan data geokimia mungkin saja ditemukan data outlier yang kemudian harus diperiksa kembali melalui laboratorium pertanyaan saya apakah wajib untuk data outlier itu diperiksa kembali apakah keperadaan data outlier itu dapat mengganggu penyajian data geokimia nantinya karena kemarin saya sempat mendapat tugas di kelas geostatistik dimana dari tabel data kadar emas data outlier dipisahkan dan tidak dimasukkan ke dalam tabel statistik untuk kemudian dibuat grafik kadar emas begitu Bapak Aditya silahkan Baik terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak ini Gia Gia ya Gia oke untuk Gia untuk masalah data outlier yang harus diperiksa kembali melalui laboratorium itu sifatnya kalau menurut saya wajib karena mengenai tingkat confidence level confidence level itu tingkat kepercayaan kita untuk menggunakan data itu ketika data yang kita gunakan tingkat confidence level yang sudah tidak ada lagi outlier tidak ada lagi kesalahan kita confidence untuk mengolah data tersebut tapi ketika masih ada outlier kita sangat ragu karena tingkat kontaminasi dari alat dan switching sampel atau adanya sampel tertukar di lab jadi misalkan harusnya kode sampel A kadangnya 2 tetapi karena tertukar hasilnya jadi yang A tiba-tiba kadar 7 kadar 10 gitu di luar aspek yang telah kita pertimbangkan sebelumnya itu sangat berbahaya karena nanti kedepannya itu untuk perhitungan cadangan sumber daya dan cadangan seperti itu apakah keberadaan data itu dapat mengganggu penyediaan data kimia nantinya ini tergantung ya mas karena sebenarnya kalau mengganggu cukup mengganggu dari awal karena mengganggu tingkat kepercayaan kita dalam penyediaan data seperti itu karena ketika datanya saja sudah bermasalah ketika kita menunjukkan apa namanya grafik atau hubungannya yang satu dengan yang lain disitu nanti ada misleading sebenarnya kadar ini sudah yang outlier itu ketika kalau kita pisahkan kita kan sudah ambil data sayang nih kalau dipisahkan tapi gak dipakai tapi ini tuh gak cuman di satu sampel saja bisa saja terjadi di beberapa sampel sebelumnya oleh karena itu lebih baik alangkah lebih baiknya dalam penyediaan sebelum disajikan ketika kita sudah mengolah ada outlier ya kita harus cross check dulu sampelnya apakah dari sampelnya ada deskripsi kita yang terlewat seperti misalkan ya ada batuan wall rock undesit kita deskripsinya disitu undesit ternyata ketika dipoto sampelnya kita cross check lewat foto oh ada fanletnya nih ternyata fanletnya ini mengandung sulfida nah ternyata sulfidanya itu related dengan kehadiran emas nah disitu kita kurang mencantumkan deskripsi secara detail sehingga ketika kadarnya tiba-tiba meledak di batuan samping kita mengetahui penyebabnya apa dulu nih penyebabnya kurangnya deskripsi dari kita atau hasil dari pembacaan alat yang ada di laboratorium seperti itu kalau untuk penyajian untuk masalah penyajian boleh-boleh saja tapi alangkah baiknya kita bisa selesaikan dulu yang outline terlebih dahulu supaya ketika kita untuk menganalisis unsur geokimia yang lain untuk dilakukan pengkajian hubungannya ke resource sumber daya atau cadangan itu kita lebih optimis supaya gak ada yang namanya over estimate sehingga nanti perhitungan kok lebih dari sebenarnya seperti itu itu bisa mempengaruhi ke hal tersebut mungkin seperti itu bagaimana apakah cukup menjawab baik terima kasih Bapak Aditya atas jawabannya sudah diberikan apa ada tanggapan dari Saudari Gia dipersilahkan baik terima kasih untuk jawabannya Pak jadi kesimpulannya itu semisalkan ada data outlier berarti itu memungkinkan kalau memang ada faktor pengganggu ya Pak jadi semisalkan nanti juga pada akhirnya data outlier itu tidak kita tampilkan sebenarnya tidak bermasalah ya Pak karena memang itu mungkin diindikasi karena ada juga faktor pengganggu dari awal ya Pak iya betul oke sama-sama baik metode eksplorasi eksplorasi langsung dalam metode eksplorasi langsung dan tidak langsung manakah yang memerlukan biaya yang cukup besar terima kasih dipersilahkan kepada Bapak Pajar ya terima kasih Mas Tafta Zani ya seberapa persen eksplorasi secara tidak langsung kalau pakai penginderaan jarak jauh nah itu di pemaparannya Pak Adi Syarif sebenarnya itu sudah disebutkan ya jadi memang tidak bisa ditentukan berapa patokan berapa persennya keakuratannya gitu ya tetapi tetap pada akhirnya penginderaan jarak jauh pun mempunyai fungsi untuk perencanaan gitu misalnya tadi ya di materi awal-awal saya sampaikan misalnya untuk targeting nanti posisi survei geologinya mau dititik mana saja nah itu tentu menggunakan pendekatan penginderaan jarak jauh gitu terus kalau misalnya keakuratan balik lagi ya ke kerapatan data jadi kalau di penginderaan jauh ada yang namanya kerapatan data yang kita sebut sebagai piksel ya kalau di gambar nah kalau di penginderaan jarak jauh itu satu piksel itu ukurannya berapa kali berapa nah misalnya kalau yang open source itu 7,5 meter ya paling akurat yang dirasa kalau misalnya nantinya mas taftazani mau eksplorasi dengan keakuratan tingkatan 1 meter itu sudah tidak bisa menggunakan data open source lagi melainkan ya harus pakai data yang berbayar pengeluarannya lebih besar mana ya tadi pertanyaannya itu tetap ya relatif lebih besar menggunakan survei secara langsung karena ya penginderaan jarak jauh itu hanya pendekatan saja ya dan selanjutnya itu bisa menjadi patokan nantinya survei geologi geokimia ataupun geofisikanya mau dimana saja walaupun misalnya pakai penginderaan jarak jauh yang datanya berbayar itu bayarnya pun tidak terlalu mahal gitu ya misalnya dari data lidar sendiri gitu data lidar ya di kisaran 10 sampai 20 juta untuk lingkup sekitar 100 hektare ya 1 kilometer persegi nah dibanding dengan survei langsung secara geologi geokimia ataupun geofisika itu pengeluarannya jauh lebih besar daripada penginderaan jarak jauh gitu mas tafta zani silahkan kalau ada tanggapan baik terima kasih bapak pajar atas jawabannya sudah diberikan dipersilahkan kepada saudara pen mungkin ada feedback oh iya sebelumnya mbak saya ingin menambahkan sedikit mengenai geosensing gitu sedikit aja iya silahkan nah jadi gini kebetulan saya juga pernah karena saya kan regional exploration jadi disini untuk geosensing itu sebenarnya teman-teman bisa melakukan pendekatan untuk tambahannya ya Pak Pak Pajar jadi sebenarnya cukup bermanfaat juga saat itu kami melakukan namanya weighting weighting itu dengan parameter-parameter yang pertama diantaranya alignment density kemudian kemudian formasi formasi apa di daerah tersebut yang kiranya berpengaruh terhadap mineralisasi misalkan di Selatan Jawa ada formasi apa old perkanek undesit misalkan di Sulawesi Utara ada formasi penciri yang membawa mineralisasi nah formasi apa itu kita bisa weighting terus kita pun alignment density nanti kita weighting berdasarkan perpotongan garis alignmentnya nah setelah itu kita juga ada pendekatan dengan circular feature tentunya circular feature yang dihasilkan oleh batuan atau formasi vulkanik nah nanti dari hasil weighting value yang semuanya sudah punya nilai nanti kita akan jadikan raster ketika raster nanti kita akan ditunjukkan prioritas untuk kegiatan mapping di daerah tersebut di daerah mana seperti itu itu cukup membantu tim pada saat itu hingga saat ini pun masih bisa dilakukan karena itu cukup memudahkan jadi kita tidak perlu memutar semua wilayah luasan itu tapi kita cukup untuk memprioritaskan yang di mapping bagian ini dulu yang warnanya lebih merah kemudian turun ke warna orange hingga warna hijau yang lebih rendah seperti itu mungkin itu tambahannya dari pengalaman yang pernah saya lakukan untuk dalam penggunaan geosensing seperti itu terima kasih banyak kepada Bapak Aditya atas penambahan informasinya silahkan untuk seluruh peserta apabila ada pertanyaan lagi baik ada satu pertanyaan lagi Pak dari Muhammad Muhippi asal dari SMK Negeri Jati Rogo ditujukan kepada Bapak Adi Sharif pertanyaannya seperti ini Pak gimana caranya kita bisa mengetahui lebih mudah perbedaan perfiri fine dengan perfiri lainnya Pak terima kasih dipersilahkan kepada Bapak Adi Sharif terima kasih untuk Mas Mugik ini sebelumnya saya mau nanya balik untuk pertanyaan itu adalah mengetahui lebih mudah perbedaan perfiri fine dengan perfiri lainnya ini yang dimaksud yang lebih berani deposit perfiri dengan deposit perfiri yang baru ataukah perbedaan setiap intrusinya ya Mas Mugik Halo dipersilahkan kepada Saudara Muhyipi untuk menanggapi oh setiap perfiri yang baru ya ini case yang sedikit jarang ya tapi pernah saya lakukan juga dan di dalam suatu endapan perfiri itu terdapat beberapa endapan perfiri lainnya entah itu yang lebih mudah entah itu yang lebih tua nah secara yang paling signifikan itu sama seperti memindahkan mana yang lebih tua intrusinya contohnya misalnya di perfiri deposit ya itu saya itu pernah menemukan di perfiri yang existing saat ini yang telah ditemukan itu terdapatnya pas atau senolid di dalam perfiri yang sekarang itu terdapat senolid perfiri endapan lainnya nah itu membedakannya itu dia dari segi fendingnya dia berbeda kemudian dari segi tekstur batuannya berbeda dan dia memiliki fending dan berpotensi untuk wah ini ada deposit lain yang lebih besar lagi nih di bawah yang lebih tua yang terintrudit oleh si perfiri yang lebih muda itu untuk secara megaskopis di lapangan tetapi kalau misalnya dengan cara yang lebih advance itu kita bisa melakukannya dengan dating jadi senolid itu kita dating sebelumnya fosropnya atau yang intrusi yang menyenolidkan apa ya bahasa yang senolidnya si perfiri sebelumnya itu didating semuanya nah kalau misalnya dari senolidnya itu ternyata lebih tua itu berarti memang ada sesuatu another engine di bawah perfiri yang muda seperti itu baik terima kasih banyak kepada Bapak Adi atas jawaban yang sudah diberikan dipersilahkan untuk saudara menghiti untuk menanggapi dipersilahkan kepada saudara muhiti baik baik terima kasih pertanyaan selanjutnya mungkin yang terakhir ya Pak ya dari Adnan Patihua asal dari Itats pertanyaan ditujukan kepada Bapak Aditya pertanyaannya yaitu apakah ada pengaruh medan atau kondisi lapangan yang menghambat dalam proses pengambilan sampel dan bagaimana dan strategi apa yang harus dilakukan begitu Pak dipersilahkan kepada Bapak Aditya terima kasih Mbak untuk Mas Adnan untuk kondisi lapangan yang menghambat proses pengambilan sampel adalah pengaruh karena setiap lokasi memiliki tantangan tersendiri baik itu ketika mapping tengah perjalanan tiba-tiba banjir dan sunganya meluap kita tidak bisa lewat sehingga kita pulang bisa larut malam kondisi menyebabkan kondisi kita menjadi kondisi yang tidak safety pada saat itu ataupun kita ketika didapati medan yang cukup terjal yang cukup bisa membuat kita cedera nah itu pun kita harus berhati-hati pada saat di lapangan yang terpenting disini adalah mau sesulit apapun kondisi medan yang terpenting adalah safety first jadi kita tidak boleh memaksakan kondisi yang dapat membahayakan jiwa kita baik itu nanti mati atau cedera cedera ringan maupun cedera berat yang terpenting disitu dulu nah untuk pengambilan sampel disini kita maka dari itu kita ketika mengambil sampel di lapangan usahakan tidak sebagai sampel catcher sampel catcher itu dalam arti kita mengambil sampel ke sungai hanya mengikut satu sungai itu saja tanpa sambil kita membayangkan kita ada di zona mana dan kita akan mencari distribusinya ke arah mana nah itu yang cukup disayangkan ketika kita melakukan pemetaan seperti itu jadi kita hanya menargetkan sampelnya tapi kita tidak mengasah intuisi kita saat mapping oh sebaran yang kita cari itu sebenarnya ke sini nah di masing-masing tipe pendapan memiliki vectoring masing-masing di LS ada vectoring yang masing-masing di HS ada vectoring yang masing-masing dan di portiri juga ada vectoring yang masing-masing vectoringnya itu kita bisa lakukan dengan karakteristik litologi alterasi dan minerasasinya dan dalam proses pengambilan sampel ketika kita ada hambatan kita bisa melihat dari korelasi terhadap sampel yang sudah kita ambil sebelumnya jadi dari sampel yang sudah kita ambil sebelumnya kita lihat karena medan itu benar-benar tidak bisa ditembus kita lihat korelasinya kira-kira ada di baratnya kah atau ada di timurnya kah atau di utara maupun selatannya nah itu bisa kita lihat seperti itu oleh karena itu perlu dipahami dulu ketika kita tidak mendapatkan sampel yang kita inginkan ke arah yang kita ingin tuju itu kita bisa mendapatkan sampel yang kita harapkan di segmen atau di daerah yang cukup berdekatan tapi tidak membahayakan seperti itu mungkin itu mungkin Pak Adi juga bisa menambahkan karena Pak Adi juga sudah sering banyak melakukan eksplorasi apa tadi pertanyaan ya Pak itu Mas pengaruh medan sisi lapangan yang membuat mengambil sampel kalau misalnya kita sudah tahu sebenarnya pernah kata Pak Adi awal itu kita sebelum di stop site kita harus observasi dari safety di sekitarnya apakah ada pohon menggantung kah atau ada batu yang ingin terjatuh nah itu sebaiknya kita tidak melakukan pengambilan sampel di daerah tersebut melainkan kita mengambil sampel di daerah dekat tersebut dengan sistem atau batuan yang sama jadi kita misalnya di depan elektrojun kita tidak bisa berarti kita harus jalan mungkin 10-50 meter lagi dengan kondisi batuan yang sama itu boleh kita ambil sampel di situ dan itu bisa merepresentatifkan apa yang di lokasi sebelumnya yang tidak bisa diambil seperti itu Pak Adi ya Pak Adi terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Aditya dan Bapak Adi atas jawaban yang sudah diberikan dipersilahkan kepada Saudara Adnan apabila ada feedback baik terima kasih untuk sesi pertanyaan sekiranya sudah cukup apabila ada pertanyaan lagi dapat diajukan kembali di lain kesempatan baik saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemateri yang sudah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu serta informasi kepada kami semua semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua akhir kata saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan demikian saya serahkan kembali kepada MC kepada Saudari Ila dipersilahkan baik terima kasih banyak untuk Saudara Putri Rizka Sania selaku moderator atas waktunya dan terima kasih untuk para pemateri yang sangat luar biasa semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya memasuki acara yang kelima yaitu sesi foto bersama saya meminta untuk para pemateri dan teman-teman semuanya untuk foto bersama silakan dinyalakan kameranya dalam hitungan ketiga dimulai ya satu dua tiga oke terima kasih acara yang terakhir yaitu adalah sebelum kita tutup acara ini kita berdoa terlebih dahulu ya menurut agama dan keyakinan masing-masing agar apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua berdoa dimulai berdoa selesai terima kasih banyak kepada teman-teman yang berpartisipasi pada kegiatan sore ini terima kasih juga kepada para pembicara semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberkai saya Ila Firda Angreni selaku MC dan mewakili pengurus Simpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan ITATS mengucapkan kepada seluruh teman-teman yang berpartisipasi dan juga pembicara mohon maaf bila ada kesalahan saya pamit undur diri kepada seluruh teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan sampai jumpa Waalaikumsalam Waalaikumsalam Berapa tambang dulu Gila Kalau saya bilang berapa tambang bilang berapa berapa silahkan di-unmute dulu semua Sudah siap? Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Pak Ya sama-sama Mas Adit Mas Fisko Mas Fisko Makasih banyak udah ngisi ya Sama-sama Pak Barmaharsa Barmaharsa mana ya Udah gak ada Sampai jumpa Sampai jumpa semoga adik-adik berkenan bergabung bersama kami Itas, jaya selalu Kau dan aku Ditakdirkan bersama Rejut kasih Jalin cinta Terhadap diperlukanmu Menyadarkanku Apa artinya kenyamanan Kesempurnaan cinta Berdua bersamamu Mengajarkanku Apa artinya kenyamanan Kesempurnaan cinta Kau dan aku Dercita oleh waktu Hanya untuk Saling mencintai Mungkin kita Ditakdirkan bersama Rejut kasih Jalin cinta Terhadap diperlukanmu Mengajarkanku Apa artinya kenyamanan Kesempurnaan cinta Berdua bersamamu Mengajarkanku Apa artinya kenyamanan Kesempurnaan cinta Tak pernah terbayangkan Olehku Bila ketinggalkan aku Hancurlah hatiku Musnah harapanku Sayang Berada diperlukanmu Menyadarkanku Apa artinya kenyamanan Kesempurnaan cinta Berada diperlukanmu Menyadarkanku Apa artinya kenyamanan Kesempurnaan cinta Berdua bersamamu Mengajarkanku Apa artinya kenyamanan Kesempurnaan cinta Mengajarkanku Samsuk Paraldatik Sam